dan kita harus sama-sama pikir ini. Sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Bisop dan seluruh kru, termasuk semua yang hadir dan saling memberi dan menerima informasi yang sangat penting, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita perlu menciptakan situasi yang kondusif, sehingga kita bisa berbicara sebagai manusia layar, wajar yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Baik, Pak Yaakob sebelum kita berdiskusi atau berbicara, saya sedikit review hasil kemarin dengan Laksamana Soleyman Ponto, General Purnawirawan kita dari Korps Angkatan Daud, yang dulu Kepala Badan Intelijen Strategis Badan Bais ya, dan beliau sekarang jadi pengamat militer, dan ketika beliau paparkan apa yang menjadi argumentasi ilmiah militer mereka tentang ketidakmungkinan Papua akan merdeka. Karena mereka berpegang pada resolusi 2504 PBB dari hasil PEPRA. soal itu cacat hukum, urusannya para pejuang Papua ini, TPNPB OPM dan ULMWP, itu salah alamat kalau mau menggugat Indonesia. yang Anda perlu gugat adalah PBB. Seperti itu kira-kira kesimpulannya, sehingga ketika ditanyakan bagaimana solusi yang diberikan untuk bisa memecahkan kebuntuan dialog, dan supaya bisa terlindungi hak-hak asasi manusia di Papua, justru beliau mengejutkan dengan membuat statement paradoksal, yaitu dengan mengatakan justru kalau operasi militer tidak dilakukan, maka akan terjadi banyak pelanggaran HAM di sana. Tapi kalau operasi militer dilakukan, alias perang dinyatakan dan sudah terbukti bahwa OPM itu bukan kriminal, dan beliau tidak setuju setelah melihat beberapa paradoks Papua yang sudah berlangsung ini, beliau justru mengatakan, oh, OPM tidak bisa lagi dikatakan kriminal, bersenjata, tidak lagi bisa dikatakan juga teroris, karena kalau bicara kriminal dan teroris, cukup polisi yang tangani, maka militer harus ditarik dalam aturan undang-undang internasional. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan, sudah jelas ternyata, dan itu pengakuan dari mereka sendiri, bahwa mereka adalah tentara. Mereka adalah tentara pembebasan nasional Papua Barat, dari organisasi Papua Merdeka. Itu berarti ini kombatan. Nah, kalau bicara kombatan, tentara, tentara perang, mereka harus dianapin dengan tentara. Ini baru bilang apple to apple. Tentara dengan tentara. Dan itulah yang berimbang. Itu sebabnya, untuk menghasilkan perundingan perdamaian, tidak ada dengan cara lain, kecuali dengan perang. Nah, itu hal yang memang paradoksal dalam cara berpikir, padahal orang semua tuntut ada dialog damai. Nah, malam ini, Anda akan membuat antitesis dari apa yang Jenderal Suleman Ponto katakan. Apakah Anda sudah siap, Pak Jai Kepunggian? Sangat siap. Baik. Kalau begitu, pertanyaan pertama bagi Anda. Apakah Anda tidak salah alamat menggugat Indonesia? Yang Anda mestinya gugat adalah PBB, bukan Indonesia? Justru, memang benar. Yang memiliki inisiatif untuk mencapuk Papua adalah Soekarno atas dasar pemikiran Prof. Riami untuk melakukan ekspansi untuk mengembalikan kejayaan Majapahit dan juga beberapa manipulasi sejarah tentang Papua wilayah daripada Kerajaan Ternasih Tidore, Kerajaan Belanda. Itu kan alasan daripada pihak Indonesia dan menggandeng perang dingin di tahun 50-an, 60-an untuk mencapuk Papua sehingga resolusi 2504. Itu benar. Menurut Panto, Banyu Indonesia tidak mungkin diserahkan karena itu kebijakan global. Itu sebabnya untuk mencabut hal itu Papua harus kembali kepada global untuk menyatakan bahwa resolusi itu telah dilecehkan dan tidak dimanfaatkan oleh negara Republik Indonesia dan saya terlalu percaya dan pemerintah sementara kami di bawah pemerintah kepimpinan Presiden Wenda dan juga Perdana Menteri Warami kami sangat yakin bahwa resolusi itu akan dicabut dan dibatalkan. Itu jawaban saya. Bagaimana itu akan terlalu overconfidence itu bahwa 2504 resolusi PBB pasti akan dicabut dan dibatalkan. Apa itu tidak terlalu overconfidence? Itu logik. Saya mau kasih tahu bahwa Vanuatu di tahun 2011 diminta oleh salah satu negara di Afrika Barat untuk mencabut kasus yang dikenal dengan Cagos 2011 kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional oleh Badan Hukum Internasional yang kami miliki kemudian memenangkan masalah Cagos yang dicabut ke-65 oleh Inggris dan Amerika 2017 Inggris dan Amerika kalah karena dibawa lewat forum PBB. Itu dua negara indonesia dua negara hak veto apalagi Indonesia yang tidak memiliki kekuatan seperti dua negara besar ini sehingga sebagai seorang akademisi saya melihat saya menyoroti dari pendangan atau pendekatan ilmiah dan kajian akademis itu sangat mudah untuk kami cap hanya bagaimana cara kami untuk meyakinkan masyarakat dunia sehingga resolusi 2504 cap saya sangat mengerti kalau yang dikatakan oleh Pak Ponto bahwa Indonesia tidak mungkin akan lepas kecuali wasitnya itu sendiri yang mencabut masalah dan itulah sesarankan bukan rahasia Indonesia tahu itu nah tapi ada dua paradoksial disini soal dalam kerangka berpikir kita Pak Jakob yang pertama adalah juga rasanya bagaimana ya pemerintah Indonesia TNI Polrinya berapa puluh tahun sudah coba menghalo OPM dari Tanah Papua membersihkan OPM TPNPB dengan segala macam gelar KKB lah KST lah dan sebagainya yang sebelum-sebelumnya itu banyak puluhan tahun gak berhasil Pak itu yang pertama Pak ya justru mereka bertambah kuat bertambah teguh dan bibit-bibit separatis itu semakin berkembang sementara di pihak lain saya tahu tidak tidak kurang waktunya dimana teman-teman dari berbagai faksi di dalam kubuh perjuangan Papua Merdeka ini juga itu berusaha untuk apa namanya melobi pemerintah melobi PBB melobi negara-negara internasional untuk memberikan dukungan supaya Papua dikembalikan kedaulatan kemerdekaannya yang dianeksasi oleh Soekarno tapi sampai sekarang Pak 60 tahun Anda tidak berhasil ya dan apakah Anda masih punya optimisme bahwa Papua Anda dan teman-teman akan berhasil memerdekakan Papua ini dua paradoks yang saya coba kemukakan untuk kita lebih real dalam berbicara silakan Mr. Jacob terima kasih itu pertanyaan sangat luar biasa kembali lagi ke resolusi 2504 itu adalah kebijakan global itu diimplementasi dalam Undang-Undang Otonomi Nomor 12 Provinsi Papua Barat Undang-Undang Nomor 12 tahun 69 dimana saya kategorikan itu sebagai otonomi jidat pertama operasionalnya itu terhitung 1 Mei 63 sampai dengan 1 Mei 88 25 tahun jadi kalau tadi Bapak Pastor bilang kami tidak berhasil sebenarnya kami bisa hanya kebijakan global memberikan kesempatan kepada Jakarta lewat implementasi resolusi tadi yang diimplementasi oleh Indonesia pada Undang-Undang Otonomi Provinsi Nomor 12 69 diberikan waktu untuk Jakarta membangun Papua 25 tahun menggunakan keuangan dari Bank Dunia yang diadirkan lewat Bank Asia 25 tahun itu uang itu dipakai untuk pengiriman pengiriman besar-besaran transkurasi ke Papua dan operasi militer saya bisa saya harap Bapak juga bisa lihat di powerpoint yang saya kirim itu luar biasa operasi militer yang luar biasa tetapi ingat lagi bahwa karena itu kebijakan global tidak mungkin global dia akan segera menjawab permohonan kami karena program itu masih jalan banyak orang orang kita yang belum tahu dan banyak orang Indonesia belum tahu jadi yang namanya kesempatan pertama selama 25 tahun lewat Undang-Undang Otonomi jilid pertama gagal kemudian ketika reformasi Papua minta merdeka ditambah 20 tahun 45 tahun jadi Undang-Undang Otonomi jilid pertama dan kedua yang merupakan kesempatan global kepada Indonesia itu sudah gagal tetap jadi bukan berarti kami yang gagal tapi Jakarta yang gagal untuk melaksanakan keterjaan personal ini waktunya kami untuk mencabut karena catatan internal sudah jelas data-data kami saya tidak sebut lagi karena beberapa pendahul saya sudah menjelaskan soal sejarah termasuk kegagalan otonomi ini sekarang tambah dengan operasi militer jadi bukan kami yang gagal di dalam meyakinkan privet tapi masyarakat global memberikan waktu bagi Jakarta tetapi Jakarta gagal sehingga ini waktunya untuk mereka mencabut dan membatalkan resolusi itu hanya tinggal sekarang siapa yang lebih dipercaya kami Pakua yang akan dipercaya karena waktunya 45 tahun sudah selesai atau Indonesia yang dipercaya tinggal siapa yang Tuhan kayak laki begitu Bapak Pastor ya sebelum saya berikan pertanyaan yang lain Pak ini bahan belum masuk Pak saya belum terima bahan dari Bapak untuk powerpointnya ya dan saya tanya itu powerpoint dalam rangka apa Pak untuk ada semacam bahan semacam bukti kajian atau itu ya karena itu saya saya menulis dalam rangka status saya sebagai seorang akademis yang harus saya berbicara dengan pendekatan ilmiah dan kajian akademis jadi saya tidak bisa berbicara kosong harus ada data yang harus Bapak dan pemerintah Indonesia harus tahu kira-kira begitu oke baik Pak Rumbia Bapak kan berpegang pada kegagalan Indonesia di dalam mengimplementasikan resolusi 2504 PBB jadi bukan kegagalan Papua justru disitu disinyalir ada semacam pengkhianatan kepercayaan yang diberikan PBB dalam hal ini untuk meminta Indonesia membantu Papua membangun Papua selama 25 bahkan sampai 30 tahun dengan dana PBB bukan dana Indonesia dan bukan juga dana Papua untuk membantu mereka dan dana itu dialirkan ke bank-bank di Asia tapi kemudian dalam catatan Anda mengatakan bahwa justru pemerintah Indonesia menyelewengkan uang itu bukan untuk membangun Papua tapi mengirim transmigrasi transmigrasi ke Papua untuk untuk tanda kutip kalau saya tidak salah Anda tadi katakan bahwa itu untuk semacam politik pendudukan lewat politik migration seperti beberapa tulisan Anda nah itu sebabnya saya ingin bertanya justru balik bahwa apakah Anda menampik menolak bahwa selama 25-30 tahun itu ada hal-hal yang dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan bangsa Papua ya apakah tidak ada sedikitpun yang Anda bisa hargai dari pemerintah Indonesia melakukan hal itu untuk Papua ya silakan ini dulu dijawab singkat Pak iya tentunya kita harus jujur bahwa ada hal-hal positif yang kita dapat dari pemerintah negara Republik Indonesia itu ada yaitu kita bisa lihat bahwa banyak orang-orang Papua bisa mendapat kesempatan untuk belajar dan ada hal-hal tertentu yang kita harus akui bahwa ada peluang-peluang sekalipun berada dalam penyejahan tetapi ada hal-hal positif yang kita dapat dari pihak pemerintah salah satunya tadi saya katakan bahwa dalam dunia pendidikan kemudian dalam keterbukaan hal-hal yang menyangkut pembangunan itu kita akui bahwa ada namun hal-hal yang menyangkut hak kemerdekaan dan hak politik itu kita harus akui bahwa saya bisa katakan bahwa berdasarkan hasil riset saya penderitaan air mata dan kematian orang Papua itu lebih besar daripada hal-hal yang tadi saya sampaikan kita lihat saja di zaman Belanda itu tidak pernah kami mendapati militer masuk pegang obat-obat di rumah sakit atau militer masuk pegang akut kelas atau militer pergi bangun rumah rakyat itu tidak ada di zaman Belanda tidak ada penangkapan oleh orang Belanda terhadap orang Papua dan tidak ada orang Papua yang dibunuh oleh pemerintah dan militer Indonesia itu tidak ada di zaman Belanda maksudnya tidak ada orang Papua yang dibunuh orang Belanda maksudnya itu tidak ada kecuali kalau ada petikaan di kampung justru ada orang Belanda yang dibunuh tetapi walaupun senjata mereka di badan mereka tidak menembak itu hal yang luar biasa yang membangun Papua ketika itu itu adalah gereja di bidang pendidikan apa masyarakat sosial dan juga kesehatan itu di pegang gereja bukan misenaris para misenaris ya itu semua yang memutuskan seseorang bisa hukuman lama di penjara itu tidak itu gereja bukan tentara jadi disinilah perbandingan dulu kami bisa punya ahli walaupun sekolah keluarkan keluaran SD kelas 3 kami mampu membuka mesin pesawat kami ada punya traktor-traktor kami ada punya industri kapal di Manukwari kami ada punya industri minyak di Sorong Indonesia datang semua diangkut rumah-rumah di Jara saya waktu itu masih ada SD saudara keluarga kami ditembak di depan mata bapak saya seorang guru yang harus menolong orang-orang kampung berdarah-darah di tanahnya ibu saya di jaman Belanda tidak ada Belanda mendidik kami dengan hati seorang ayah atau hatinya Tuhan orang dulu banyak guru-guru dari Sangirta Laut Ambon dari Jawa tapi tidak pernah dibunuh mereka jalan bebas di hutan-hutan sekarang luar biasa pasukan hari ini sangat besar tahun lalu 26% daripada 800.000 pasukan Januari ini saya ikut laporan dari Jakarta laporkan kepada Dewan Kamal Jumlah pasukan tentara yang aktif itu ada 1.80.000 TNI itu laporan resmi dari PBB Dewan Kamal Kalau ada tentara yang mendengar bisa kalau ada memberikan koreksi tidak apa-apa itu yang resmi belum yang tidak resmi jadi 2 tahun lalu itu tentara yang dikirim ke Papua setelah 2018-2019 itu 26% dari 800.000 itu berarti 100.000 pasukan ada di Papua sekarang bertambah dan badan dunia sedang ikuti dengan sangat sangat teliti jadi sekarang yang menjadi masalah itu yang memberikan kewenangan kepada Indonesia yang memimpin Papua kan masyarakat dunia tinggal waktunya saja untuk mereka membatalkan dan mencabutnya kan nah itu tergantung pada dua implementasi yang sudah dilakukan implementasi dari 2504 sehingga kami dari pemerintah sementara yakin itu pasti akan dicabut kenapa masalah Cagos itu berhasil dicabut padahal itu dua negara dikuasa Inggris dan Amerika bisa kalah dan negara sponsor kita dalam Panuatu nah itu sebabnya kami melihat bahwa ya seperti penjelasan Pak Konto ya kami sangat berterima kasih karena beliau jujur untuk menyampaikan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh negara di Papua sehingga tidak tepat dan tidak benar pasukan kami itu disebut sebagai kriminal karena sudah betul-betul terordinasi dan dia itu memang betul-betul berdua untuk kemerdekaan Papua kita lihat bahwa tidak lakukan sembarangan sebab mereka juga ada aturan militer punya aturan informat punya aturan interdien kami juga punya aturan sehingga kami juga bergerak di koridor-koridor kami karena nanti sewaktu peralihan tentunya pertanggung jawaban akan diminta oleh badan dunia kepada kami nah itu sebabnya kami punya jawaban juga untuk harus melindungi dua pihak baik Indonesia dan Papua yang ada di tanah Papua dan itu adalah tugas berat yang kami sedang embang hari ini oke Pak Jacob sebelum kita lanjut saya mau sampaikan sesuatu dan juga ini supaya teman-teman tahu ya yang cat-cat sudah mulai liar-liar banyak saya mau kasih tahu Pak saya ini berdiri netral Pak tapi forum ini karena ini forum akademik saya harus mampu menguji semua argumentasi tamu saya narasumber saya untuk membuktikan bahwa mereka betul-betul paham mereka betul-betul menguasai dan mereka betul-betul bagian dari sejarah perjuangan Papua karena kami mau dapatkan kebenaran yang objektif Pak jadi bukan segedar abal-abal saya gak mau buang waktu dengan sesuatu yang murahan nah itu sebabnya kalau saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk minta pembuktian Anda Bapak jangan salah paham saya tidak anti kepada Bapak saya tidak anti kepada pihak manapun saya hanya menguji yang namanya dasar kualifikasi Anda sebagai narasumber yang mewakili lembaga Anda Pak apalagi mengklaim bahwa Anda itu lembaga resmi nah sebelum lanjut Pak ini ada permohonan dari banyak orang untuk menjelaskan karena Anda kan wakil dari ULMWP ya sehingga mereka minta jelaskan apa lembaga ini namanya ini ini apa dalam bahasa Indonesia nya ULMWP ini bisa diterangkan sedikit Pak ya ULMWP dalam bahasanya United Liberation Movement of West Papua artinya gabungan dari perjuangan-perjuangan organisasi yang pernah ada di tahun 60-an sampai hari ini di dalam gabungan gabungan ini gabungan dari para pejuang yang ada di Tanah Papua dari tahun 60-an sampai sekarang ya karena ini yang yang menginisiasi lahirnya ULMWP adalah para penimpin negara-negara Pasifik khususnya Melanesia Papua New Guinea Fiji Salomon dan Van Watt mereka berprinsip bahwa wilayah-wilayah Melanesia yang masih terjajah itu harus merdeka harus bebas dan mereka melihat perjuangan kami yang begitu panjang banyak organisasi banyak ya banyak presiden banyak pemerintah banyak ya segala ya Bapak bisa pasti tahu hanya mereka melihat saja bahwa sebanyak itu tidak mungkin kami akan melisihkan persoalan karena Jakarta akan bertanya kami harus bertemu dengan pimpin siapa institusi mana nah itu sebabnya mereka meminta kami untuk menyatu dulu semua organisasi dari tahun 60-an sampai 2014 harus menyatu dan mereka ingin kita membuktikan pada pihak-pihak pemerintah negara MSI dan Pasifik bahkan masyarakat dunia bahwa kami harus bersatu bersatu dulu yang lain tidak usah dan 2014 kami bersatu kemudian 2015 kami diterima sebagai top server di Melanesian Spirit Group bulan Juli 2015 di Serumon 2015 sampai 2017 mereka tanya kamu mau apa kamu sudah bersatu kamu mau apa mau tagankah mau bikin apa kamu mau merdeka kemudian dari Van Watu mereka bilang kalau merdeka kamu tahu merdeka itu ada syarat mendidikan negara itu kami ada orang pakar kami ada beberapa orang pakar yaitu tata negara dan kriminal dan juga sains ada di dalam tubuh ini kemudian kami bisa menangkap jadi mungkin ada yang bertanya saya terhadapan langsung dengan pihak pemerintah pejabat MSG dan juga PIF dan juga Afrika Karybiyak langsung dengan MSG MSG PIF dan PIF PIF juga ACP saya pernah berhubungan di Afrika Timur bertemu langsung dengan Presiden dan Perdana Menterinya mereka bilang kalau kamu merdeka harus punya syarat mendirikan negara wilayah, rakyat dan pemerintahan saya ingin jelaskan dengan baik banyak organisasi kami ada tetapi mereka tidak memiliki legitimasi di dua poin Montevideo-nya satu poin Montevideo bilang bahwa sebuah bangsa memerdeka harus punya hubungan resmi dengan negara-negara merdeka anggota PP dua di dalam dua punya negara sponsor negara merdeka resmi anggota PP dua ini kami punya lewat ULP itu sebabnya mungkin ada organisasi orang-orang selain keberatan soal ULP tapi manifesto daripada ULP di bawah kepimpinan Presiden Tuan Wenda dan Perdana Menteri Warami mereka dan juga para pejabat ULP kami sepakat bahwa ada manifesto politik kami yang mengakui semua organisasi Perjuangan Papua dari tahun 60-60 hari ini dimana semua yang ada di dalamnya itu sebuah rangkaian perjuangan yang berkesenambungan dimana ada dari semua organisasi kami yang pernah memenuhi standar mendirikan negara 3 poin tapi 2 poin belum ada itu yang direngkapi oleh ULP jadi tidak ada yang salah dalam hal ini kami hanya hadir untuk mengisi dan memenuhi standar yang belum terisi cuma itu saja ya tapi kan itu merupakan semacam legitimasi yang dari luar antara negara-negara Pasifik Melanesia dan pertanyaannya ini apakah Anda dapat dukungan dari rakyat Papua yang ada di Papua sendiri karena kalau itu kan salah satu dasar karena begitu banyak faksi di dalam organisasi perjuangan untuk kemerdekaan Papua ini Pak Jakob sehingga Anda perlu menjelaskan bahwa lembaga yang Anda wakili ini dengan Tuan Beda itu mendapat legitimasi dari rakyat didukung oleh rakyat Papua yang ada di dalam dan kedua apa siapa yang memberi legitimasi kepada Anda untuk menjadi Presiden Menteri Luar Negeri Perdana Menteri dan seterusnya apakah Anda Kongres rakyat Papua atau semacamnya yang memberi Anda legitimasi untuk mempercayakan Anda berjuang di luar dan yang saya dengar Pak bahwa Anda itu dilakukan karena Anda warga negara bukan warga negara Indonesia warga negara di luar sana di Australia dan di Inggris bagaimana Anda punya kredibilitas bagaimana Anda punya legitimasi untuk dapat menjadi pemimpin orang-orang Papua yang Anda di Papua silakan Anda tidak warga di situ silakan Pak dijawab nah itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya tadi saya katakan bahwa mendirikan negara itu tiga unsur tadi sudah ada yang kedua bahwa di dalam pemerintahan negara itu ada sistem parlementer dan presidensial ada juga sistem kerajaan kami mengandung sistem parlementer yang menjadi kepala pemerintahan ada Perdana Menteri dan beliau ada di dalam negeri Tuhan Edison Warami adalah Perdana Menteri kepala pemerintahan yang memenuhi unsur mendirikan negara jadi kalau ada di Indonesia ada di Jayapur ya Jakarta tahu jadi kalau saya tidak legitimasi ketemu video saja atau saya bukan saya bukan pribadi tidak ada personal disini bro kita bicara tentang ini kan penyerapan daripada banyak pertanyaan yang Anda harus jawab begitu ya hormat ya jadi logiknya begitu jadi karena kami mengandung sistem parlementer saya juga pernah mencoba menjelaskan kepada Profesor Hikmahanto dari UI bahwa aku bentuk pemerintahan rumpiak dengan UI ada dua kami mengandung sistem parlementer Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dengan kabinet pemerintahan beberapa kementerian kami ada dalam negeri kecuali saya dan Tuhan Presiden ada dua tapi syarat mendirikan negara kepala pemerintahan adalah parlementer dalam sistem parlementer itu sebabnya saya harap Jakarta mengerti bahwa kami memilih syarat kalau katakan bahwa saya dengan Rwanda tidak ada dukungan itu kan cerita dari sepihak makanya kami perlu untuk izinkan PBB masuk supaya biarlah kita fair sajalah yang benar yang mana supaya kita tidak saling menyalahkan karena pembuktian semacam ini sangat baik dan terima kasih untuk Bapak bisok itu pertanyaan sangat bagus bahwa kami memenuhi syarat Wenda Tuhan Presiden Wenda dan saya kami di luar negeri tapi masyarakat kami rakyat kami beberapa kementerian yang ada di dalam negeri mereka selalu ada bersama dengan ketua parlimen kami Tuhan Buter Buter Tabuni dan juga Perdana Menteri kami Tuhan Waromi ada di dalam negeri jadi kalau katakan kami dua tidak punya legitimasi saya pikir ya harus tinggitin dululah karena ketua parlimen kami ada di dalam negeri dan ketua dan Perdana Menteri selaku kepala pemintaan ada di dalam negeri saya pikir itu itu logis di dalam penjelasan saya oke Pak jadi sebelum kita maju lebih jauh ada satu pertanyaan yang mengelitik tadi saya lupa untuk mengajukannya kepada Bapak itu soal semacam legitimasi dukungan dari MSG BIAF ya misalkan contoh bahwa Anda begitu yakin bahwa Anda pasti merdeka tinggal tunggu waktu dan itu dukungan dari negara-negara yang masuk dalam grup MSG dan PIAF itu sudah begitu solid dan bahkan saya dengar dari pengacara OPM apa juru bicara OPM saya disambung bahwa mereka sudah punya pengacara-pengacara yang handal untuk melakukan bugatan kepada PBB untuk Indonesia dan juga dari beberapa vaks yang lain jadi mereka sudah bergerila jadi sebenarnya perjuangan kalian walaupun beda-beda organisasi tapi sama tujuan untuk kemerdekaan Papua ini yang saya juga salut walaupun berbeda-beda organisasi vaks kelembagaan tapi kalian tidak berpecah soal itu walaupun kadang-kadang perpecahan perpecahan biasa lah kalau beda-beda pendapat sedikit-sedikit cuman yang saya mau tanya ya keyakinan anda bahwa pasti anda akan lepas anda akan merdeka yang saya tadi bilang sangat kecil kemungkinannya kalau dia teori yang dilakukan diajukan oleh Pak Suleman Ponto karena apa ada satu apa namanya ada satu negara yang diperjuangkan oleh MSG dan PIF kalau saya nggak salah dibawa kolonialis Perancis yang namanya Kanaki 26 tahun diperjuangkan Pak sampai sekarang belum merdeka juga Pak gitu lalu apa dasar anda bermimpi sorry saya pakai tanda bermimpi tidak bermaksud tidak bermaksud mengecilkan Bapak tapi kan kita bicara ada ada negara yang nasibnya sama yang sedang diperjuangkan ya tapi sampai sekarang nggak merdeka itu Kanaki padahal semua sudah solid mendukung termasuk grup anda mendukung kemerdekanya nah kira-kira mimpi kemerdekaan Papua ini dapat diwujudkan dengan cara apa Pak kami mau dengar silahkan Pak iya yang pertama saya mau tegaskan bahwa kebenaran menyamin hak kemerdekaan ada empat aktor penentu kemerdekaan ini perlu dicatat oleh semua pihak yang mendengar aktor pertama adalah kehendak Tuhan bukan manusianya oke yang kedua yang kedua inisiatif dan aktivitas dari sebuah bangsa yang merdeka Papua itu sendiri tapi tadi bicara soal saudara-saudara kami di kanak yang ada di bahagia Perancis ya itu inisiatif dan aktivitas mereka sejauh mana yang kedua yang ketiga itu ada aktor orang Indonesia yang berhati mulia yang memahami soal ini dan kebenaran dan menghormati isi daripada undang-undang dasar N45 nya juga isi dari Pancasila dan ada satu yang paling tinggi adalah etika moral karena itu lebih tinggi dari semuanya membunuh itu dilarang terbohong dilarang box dilarang itu bagaimana Indonesia bisa mendukung Palestina tapi tidak bisa mengalami Papua itu aneh sekali dimana moral yang sesungguhnya karena implementasi daripada sebuah apa kebijakan yang bergantung pada konstitusi itu harus jadi bicara soal kanak saya terlalu yakin karena saya juga banyak disana dengan teman-teman sana mereka mendapat kesempatan referendum sudah tiga dan mau empat kali Papua belum ada jadi bisa ada komparatif tadi disini tapi tadi saya datangkan inisiatif dan aktivitas nyata dari sebuah bangsa itu itu saudara kami bangsa Melanesia dulu juga tapi saya melihat bahwa inisiatif aktivitas mereka tidak sebagus yang kami miliki contohnya Bogenville Bogenville itu dia betul-betul memiliki inisiatif dan aktivitas dia dalam mengorganisasi referendum satu kali dengan suara 98% masuk 99% tinggal akan mendapat kemerdekaan penuh pada 2025 jadi kalau kami dengan kanak kami sangat terorganisir hanya tinggal faktor waktu saja dan saya terlalu yakin akan terlalu cepat kami masuk karena kekuatan militer yang sangat besar ada di Tanah Papua dan juga tindakan Jakarta di dalam memutuskan penambahan wilayah-wilayah daerah otonomi baru yang tentunya menurut pendanaan kami dan personal itu adalah pertahanan terakhir bagi Indonesia yaitu menggunakan jangkar 2504 dan kekuatan militer cuma itu dua yang mereka tergantung tapi pertanyaan kami pertanyaan kami maunya Indonesia apa dan maunya kami apa dan saya jawab saya jawab sebentar saya jawab sebentar pak soalnya di belakang saya ini ada ada simbol saya akan jawab saya akan jawab maunya apa Indonesia saya punya saya punya jawaban itu pak ya cuma karena saya bukan presiden jadi saya tidak bisa atas nama negara cuma kalau kalau mau berikan jawaban saya yakin Anda pasti puas kalau saya jawab sebentar tapi izinkan saya bertanya lagi sedikit pak ini pertanyaan teknis saja pertanyaan sederhana untuk mendapatkan keyakinan bagi pendukung-pendukung Anda supaya mereka lebih yakin untuk mendukung Anda dalam berjuang ini ada teman-teman yang bertanya dari kubu akademik siapa yang memilih ini Anda berdua bertiga sebagai presiden perdana menteri dan menlu dan mungkin jajaran yang lain siapa yang punya kapasitas dan kompetensi memilih Anda dan jadi legal terus seorang langsung legitimate gitu loh siapa kira-kira yang memilih Anda gitu loh karena misalkan pemilihan presiden itu mestinya ada dalam sebuah forum rakyat ya ada dalam kontestasi pemilu ya dan lain sebagainya tapi ini Anda tiba-tiba mengklaim ini sebagai presiden perdana menteri menteri luar negeri dan bla 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 siapa yang memilih Anda mohon maaf agak dramatik sedikit ya siapa yang memilih Anda silahkan Pak ya jawabnya sederhana Tuhan lah yang menempatkan posisi untuk kami saya bisa buktikan kalau bukan Tuhan saya dengan Wenda dan teman-teman kami luar tidak akan berhasil kami hadapi diplomat Indonesia yang sangat kawakan luar biasa tapi banyak dokumen dan saya harap Bapak sendiri punya dokumen di dalam kepada luar negeri mereka juga terkandas di dalam manufur dan bagaimana kami bermain di level jadi yang pertama bahwa Tuhan itu dia yang dia yang memimpin kami dan menunjuk kami untuk bekerja jadi bukan Tuhan Presiden Wenda atau Waromi atau saya di luar negeri tapi karena ada anugerah Tuhan kepada kami sehingga kami bisa mampu bekerja dan kami bisa melampaui diplomatik Indonesia di luar negeri itu banyak bukti membuktikan itu itu satu kedua kalau Tuhan yang menunjukkan tentunya ada rakyat kami di dalam mungkin hari ini pemerintah belum tahu tapi sekarang kita disegerali inginkanlah referendum supaya kita tahu siapa yang menunjuk Tuhan Presiden dan Yaakob Rumia itu saja sebab kalau Bapak Pastor dan yang lain tanya makanya saya juga tidak akan mengatakan bahwa ada orang tapi inginkanlah referendum supaya kita buktikan siapalah yang memimpin Yaakob Rumia yang apa memilih Yaakob Rumia siapalah memilih Tuhan Presiden Wenda Tuhan Perdana Menteri Waromi dan jejaran-jejaran kementerian yang ada di sekitar mereka siapa juga memilih Tuan Ketua Parlimen kami Tuan Buktar Rostabuni siapa juga yang mempercayakan berbagai diplomas yang ada di luar dan dalam negeri hanya bisa dibuktikan lewat fair-nya itu Jakarta izinkan referendum fair jawabannya Pak jawaban Pak Jakob itu Tuhan sudah peringkat teratas saya sebagai hamba Tuhan juga sudah tidak bisa ngomong ini kalau bicara Tuhan yang memilih ya sudah tinggal nanti pembuktian bahwa kalau memang Tuhan yang memilih kalian dalam proses apapun yang terjadi dalam kemerlihatan Papua nanti pasti Anda yang akan memimpin dan memerintah jika Tuhan memang yang memilih itu hanya tunggu waktu dan pembuktiannya ya jadi tidak ada debat table lagi disitu ya kita tinggal melihat hal itu berlangsung dalam agenda Tuhan dan seterusnya oke saya orang percaya Tuhan Pak jadi saya percaya juga Tuhan punya kuasa Tuhan punya seribu satu cara untuk mewujudkan mimpi anak-anaknya yang berserah kepada dia oke Pak yang selanjutnya kita membicara soal referendum kalau Anda rasa butuh mempresentasikan nanti silahkan kasih tahu saya sudah baru terima ini materinya sudah di ini oleh tim saya untuk dimajukan nanti tapi ada satu pertanyaan dulu kalau Bapak rasa memang butuh bahan tapi mohon nanti kalau bahannya dipresentasi jangan kayak kuliah Pak nanti terlalu lama presentasinya hal-hal yang penting-penting saja dan mungkin bisa tergali lewat tanya-jawab seperti ini yang saya mau kasih tahu Pak kan Anda menguaranya menuntut referendum ya referendum yang harus dilakukan diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia pastinya kan Pak itu bersama dengan PBB kalau Indonesia mau dengar PBB misalkan ya karena kadang-kadang kan kita bicara walaupun anggota PBB Indonesia juga termasuk orang yang apa bangsa yang agak keras dalam sikap pendirian mereka kalau mereka bilang resolusi 2504 sudah harga mati sudah gak bisa lagi itu yang membuktikan bahwa orang-orang Papua sendiri yang ingin berintegrasi ke apa ke Indonesia dan buktinya apa disahkan oleh PBB walaupun kita tahu bersama sejarah menyimpan beberapa persoalan problem yang sebenarnya PEPRA itu tidak tidak final dan seterusnya ya tapi pertanyaan saya Pak pertama sekalipun dituntut oleh PBB Indonesia tidak punya undang-undang untuk menggelar referendum itu satu Bapak harus pikir itu mekanisme apa yang harus dipakai karena Indonesia gak punya ya pasal-pasal dalam konstitusi mereka yang membolehkan referendum mungkin sudah dihapus atau sudah dihapus karena dulu pernah ada setahu saya buktinya diri timur-timur timur-timur itu bisa referendum dan setelah itu sudah dihapus artinya peluang untuk Papua referendum sudah gak ada kalau dalam konteks kenegaraan bangsa Indonesia Pak Jakob itu satu lalu yang kedua Pak bagaimana mau bicara referendum Pak Jakob karena apa dalam resolusi 2504 itu itu tidak lagi itu sudah dianggap final oleh orang Indonesia ya dan tidak tidak ada yang tidak ada yang bisa menggugatnya kalau menggugat silahkan aja sehingga Pak Ponto dengan serius mengatakan tadi malam itu Pak tidak ada jalan lain Pak Jakob Rumpiak kasih tahu teman-teman yang lain ya termasuk teman-teman OPM yang dengar sekarang ini ya teman-teman Pak Presiden Karet dan sebagainya silahkan kasih tahu sama mereka tidak ada jalan lain Pak kecuali apa perang nanti kalau dengan lewat perang ya barulah PBB bisa turun tangan untuk mendamaikan kalian duduk di meja perundingan tanpa perang tidak ada meja perundingan Pak bagaimana Anda berharap menegosiasi damai untuk minta Indonesia untuk melepaskan kalian secara baik-baik secara damai itu buat si malakama bagi Indonesia Pak gitu Anda bisa jawab hal ini Pak silahkan yang pertama itu sangat bagus sekali pertanyaannya kembali lagi saya katakan bahwa Indonesia Tuhan Allah itu bukan orang Indonesia yang bisa memutuskan apa yang negara Indonesia mau saya perlu tegaskan bahwa Tuhan Allah dia punya kedaulatan yang tidak bisa diatur oleh siapapun tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa semua bangsa mulia dan berharga di badan Tuhan ini perlu dicatat nah jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah ini itu dua kata yang tadi saya katakan itu paradoks ya dia sangat paradoks Tuhan Allah itu bukan orang Indonesia tetapi Tuhan dia katakan semua bangsa engkau mulia dan berharga di mana itu sebabnya siapapun ahli Indonesia yang mengatakan oke saja saya mantan tahanan politik yang dibuang sebanyak 12 penjara sejauh 3.000 mil dari Papua sampai di Jakarta sahabat saya teman saya yang merupakan presiden pertama Senana Busmau benar kami selalu bertemu dengan para general di Cipina mereka dalam Indonesia dan Timur eh Papua dan Timur kamu leba ikut saja kamu sepungut kami di kekuatan terbesar dari Asia Tenggara saya pernah bilang bahwa ya memang dua gajah berkelahi pelanduk dan yang di tengah-tengah rusak tapi ingat bahwa ada semut satu semut masuk di telinganya gajah jatuh Timur sudah merdeka menyusup Papua sebentar jadi saya bisa tegaskan bahwa resolusi 2504 sangat mudah untuk dibatalkan sangat bagaimana caranya resolusi PBB akan menetapkan itu kalau mayoritas kami dapat maka otomatis bukan Indonesia yang dikonek tapi PBB akan dihukum memberikan waktu bagi PBB satu tahun atau enam bulan Papua harus dikembalikan karena itu kesalahan global tinggal ini tinggal tanggal bermain saja ini Bapak Tiso jadi bagi orang yang betul-betul hanya tidak paham dia mungkin merasa susah apalagi memengandalkan otot kalau lihat saja bisa dikalahkan dengan batu kecil kok apalagi jangan ini dua negara soal cago situ Inggris dengan Amerika bisa kalah kok apalagi Malaysia yang bukan negara HP itu ini bahasa saya jadi sekali lagi bahwa Tuhan mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi buruk yang penting kami jujur kami tidak punya hati untuk bermusuhan dengan Indonesia kami tahu ketakutan dan kecemasan Indonesia itu kan ada empat takut kehilangan sumber masa depan untuk Indonesia kedua ada penduduk Indonesia di Papua kemiskinan di Indonesia semua sudah dalam pemetaan kami dan kami bisa membantu Indonesia yang penting kita duduk sama-sama dan kita berbicara secara martabat bagaimana orang tua yang sudah memberikan sesuatu bagi kami dengan baik kemudian kami mendekat dan tinggalkan kecewa itu berarti kami anak-anak yang sangat sangat menturhakan kami tanggung diri kami kami punya tanggung jawab juga untuk menolong orang-orang Indonesia semuanya tidak perlu Jakarta khawatir yang penting berbicara baik-baik dan mengembalikan hak kemerdekaan kita lihat satu pilot itu saja banyak orang tentara dibunuh kasihan anak-anak rakyat yang tidak bersalah kebijakan yang salah membuat anak-anak terbaik Indonesia dibunuh tapi itulah juga kembatan yang ada di belakang kenapa kita tidak berpikir hari ini dengan pikiran yang sehat berpikir berdasarkan khidmat dan pengetahuan Tuhan supaya jangan kita goblok seperti waktu Indonesia Belanda waktu bunuh sekarang duduk di kursi sama-sama lupa bahwa mereka saling membunuh timur-timur Indonesia lupa saling membunuh sekarang kerjasama baik apakah melanjutkan ke Papua jangan hari ini pemindah sementara Papua menawarkan pihak Jakarta mari kita berunding dan jangan takut memberikan kemerdekaan karena kami kemerdekaan akan memberikan berkat yang berlimpah kepada bangsa Indonesia itu pasti kami yakin itu tidak usah takut dan tidak usah cemas janganlah kita buat kebodohan di zaman permusuhan Belanda Indonesia kemudian hari ini duduk dengan Belanda baik-baik di Malaysia duduk baik-baik sekarang ini Papua apakah kita mengetah apa dumu dan bodoh seperti itu saya pikir tidak boleh anak-anak Tuhan harus berani berbicara yang benar tetapi memberikan berkat dan berkelimpahan pada generasi kita itulah yang pemindahan sementara sedang berjuang untuk menyelesaikan oke Pak Jakob sorry ini kita bahasa akademik saja bahasa diskusi ya dialog Pak ya artinya begini Pak Jakob kalau Anda mengatakan ketakutan Indonesia ketakutan Jakarta ada 4 kurang lebih saya sudah berapa kali dengar ya mohon maaf secara pribadi saya mengatakan saya sudah pernah bicara Pak saya tersinggung kalau orang Indonesia sendiri bicara bagaimana kalau kita lepas Papua itu harta karun di sana bagaimana kita bisa hidup ke depan bagaimana sumber kita bisa menopang keberlangsungan negara dan lain sebagainya yang 260 juta sampai 300 juta ini saya marah Pak saya marah Pak Jakob sebagaimana Anda bisa bicara bahwa yang pilih Anda Tuhan yang menetapkan pemerintahan Anda Tuhan ya saya juga yakin Indonesia Pak didirikan oleh Tuhan dan pemerintahnya oleh Tuhan dan saya percaya Pak walaupun Papua lepas kami bisa membangun Indonesia tanpa Papua saya percaya saya tersinggung menghargai diri saya sebagai orang Indonesia Pak kalau dianggap kami gandang kami akan hancur kalau Papua lepas saya betul-betul marah Pak Jakob saya tersinggung betul apalagi yang bicara ini orang Indonesia sendiri saya betul-betul marah Pak kenapa karena menganggap enteng sekali seolah-olah hanya dengan MAS hanya dengan SDA sumber daya alam Papua kami bisa hidup oke kita seperti ini misalkan kita gak punya sumber daya alam yang bisa menopang Singapura gak punya apa-apa Pak beberapa negara gak punya SDA sumber daya alam tapi mereka hidup Israel coba lihat sumber daya alam apa yang mereka miliki tapi mereka menjadi negara termakmur di dunia yang bahkan bersaingan dengan Amerika karena SDM-SDMnya yang luar biasa Indonesia punya banyak SDM yang hebat Pak tapi saya setuju kalau setiap orang setiap bangsa diberikan haknya dan saya juga berpegang pada kebenaran preambul kita mengatakan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan berikan manusia dan berikan adilan tapi mari kalau kita bicara dalam pengertian oke kalau Papua mau merdeka ada hal-hal tertentu gini-gini dan kalau kita mau melepaskan Papua secara merdeka saya Pak ingin Papua dilepaskan secara baik-baik dengan diplomasi damai dan bermartabat tidak harus dengan perang karena saya sayangkan satu nyawa pun bagi saya Pak berharga di mata Tuhan Pak sehingga tidak layak dikorbankan nyawa mereka saya tidak setuju Pak apalagi orang-orang berdosa itu kalau mati waduh itu orang-orang yang boleh dikata perlu diperjuangkan untuk keselamatan mereka nah itu sebabnya Pak mohon maaf saya agak emosional Pak Jakob ketika bicara hal ini karena apa seolah-olah nggak penting sekali seolah-olah kami ini bergantung penuh sama Papua kalau saya presiden saya akan buktikan tanpa Papua saya bisa bangun negara saya karena saya punya banyak SDM saya punya banyak orang-orang yang berkualitas yang bisa mengelola apa saja Pak untuk bisa membangun negara ini masyarakat ini Indonesia ini jadi ini ini gaya bahasa nasionalisme saya Pak patriotik saya dan saya juga berharap al-anak Papua punya nilai-nilai nasionalisme untuk Papua patriotiknya untuk Papua kalau kalau satu waktu dia merdeka tapi saya inginkan supaya mari kita mendialogkan ini dengan proporsional dengan profesional dengan dengan hal-hal yang tidak melecehkan atau meremehkan gitu loh karena saya juga sangat menghormati orang Papua ya kalau orang Papua mau melepas mau merdeka itu hak mereka dan perlu didukung hak-hak mereka ya dan kalau gitu didasarkan kepada kebenaran data-data fakta-fakta kenapa tidak bahkan saya berani mempertaruhkan segala sesuatu Pak buka channel ini untuk memberikan apa namanya forum secara berimbang yang saya dengar selama 60 tahun mereka dilarang berbicara bahkan di Papua sendiri tidak akan berani orang-orang buka forum kayak begini Pak memberikan forum kayak begini ya tapi saya yakin ini waktu Tuhan saya mau cari kebenaran yang hakiki Pak tentang Papua tentang bangsa saya ini zaman sudah berubah Pak sehingga saya gelar ini dengan berdiri di tengah sebagai moderator kebenaran moderator keadilan moderator hak-hak asasi manusia sehingga kita bisa mengedukasi setiap orang biar orang saja nanti yang menilai Pak gitu kira-kira Pak Jakob sorry silahkan Pak kalau nanti Anda mau buka Anda mau buka ini screen boleh saya langsung sampaikan silahkan Pak tidak apa-apa jadi Bapak yang tadi saya sampaikan itu bukan kata-kata saya itu catatan khusus yang ada di media peminta pusat saya pernah lama sebagai peneliti di Indonesia dan itu bukan bahasa saya tapi saya mengerti bagaimana hati Bapak sebagai seorang Indonesia yang sangat menghormati nah itu bahasa yang ada di Lagi dan media di Jakarta pusat soal potensi alam yang harus dijaga untuk masa depan Indonesia jadi saya percaya bahwa Indonesia punya potensi yang banyak saya selalu bicara di luar negeri kalau pemerintah memanaj kekayaan yang besar di Indonesia negara Indonesia adalah negara kekayaan karena saya setuju tidak bisa melecehkan kekayaan yang ada di Indonesia pemberian Tuhan itu tidak boleh kita rasa kurang itu selalu ada hanya manusia jadi saya minta maaf Bapak saya sama sekali tidak meremehkan bahwa Indonesia tidak punya kekayaan bukan itu tapi statement pernyataan yang ada di media di Jakarta bahwa lepas Papua itu sama dengan lepas segala-galanya padahal tidak seperti begitu Indonesia punya kekayaan yang luar biasa sebanyaknya nah itu sebabnya kami mau yakinkan bahwa kalau itu yang menjadi kecemasan tidak perlu cemas karena tanah Papua itu miliknya Tuhan yang harus menjadi peka kami harus berbicara cek 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 hormat dan memang saya setuju bahwa Indonesia adalah memiliki kekayaan yang luar biasa saya dididik dengan beasiswa dari Pemindonesia saya mendapat beasiswa khusus persiapan sebagai orang yang seharusnya kalau ada di Indonesia menjadi seorang menteri tapi saya lewat semuanya karena apa karena tidak bisa saya melihat bangsa saya yang selalu dibunuh kemudian kebijakan negara yang zaman suatu sampai ini belum berupa Eh Soekarno sehingga saya pikir tidak ada salahnya biarlah berjuang supaya kita mengambil sebuah keputusan seperti Abraham dan lo biarlah kita berpisah tapi bukan saling mengeci tapi supaya generasi kita jangan saling membunuh oke kelebihan kita diberkat bagi Indonesia kelebihan Indonesia diberkat untuk kita jadi tidak ada pelecehan terhadap soal itu tapi itu kecemasan yang ada di dalam catatan pihak pusat jadi kami hanya yakinkan bahwa jangan cemas karena ya tidak mungkin seorang anak dengan orang tua kemudian anak itu menjadi anak yang nurhaka tidak mungkin oke bagaimana kita jadi jalan terbaik supaya biarlah kita sama-sama menyelesaikan persoalan dengan cara yang bermaktabat kemudian sama-sama kita menjadi PRK dan saya pikir ada jalan terbuka yang luar biasa jadi sekali lagi sekali lagi saya kembali ke yang tadi Bapak sampaikan bahwa tidak mungkin kami akan selesaikan tapi saya katakan sudah ada jalan hanya jalan itu tidak mungkin kami jelaskan karena semua yang kami bekerja sama dengan kami berburu dan kalau sudah ada hasil kami akan kestahap bahwa ini hasil oke Pak Jakob sebelum kita masuk ke situ Pak artinya ada beberapa hal yang mungkin Anda ungkap se-sebagi ini saya cuma menjelaskan begini Pak Jakob mohon maaf ini saya ini juga sebagai otokritik terhadap pemerintah saya ya yang sangat meremehkan dirinya sendiri kemampuannya sendiri dan potensi alamnya sendiri jujur saya dengar begini dari Pak Jakob bahwa ini dari meja pemerintah saya sendiri saya justru jadi balik marah sama pemerintah saya kacau juga nih otak-otak yang memimpin ini ngapain gitu loh sangat murah sekali gitu loh kenapa buktinya Pak buktinya Pak Jakob ya ini contoh saja Pak Jakob selama 60 tahun kita pegang Papua Indonesia tidak makmur Indonesia juga bahkan hutang bertambah sampai hampir 14 ribu triliun bayangkan saya dengar terakhir ini catatan siapa itu sudah mendekati 14 ribu triliun Pak bukan cuma 10 ribu triliun 14 ribu triliun utang luar negeri Indonesia tapi katanya kita punya SDM Papua kita punya SDA sumber daya alam Papua yang maha kaya yang hebat ya mana semua hasilnya itu mana hasil-hasil Freeport Papua ini ya mana buktinya Indonesia Kak di sejak di apa di kampung-kampung di tanah Jawa Pak di Sumatera di Sulawesi masih banyak Pak orang-orang kayak model primitif Pak bahkan listrik gak masuk daerah gak masuk kampung apa segala macam masih banyak yang terkebelakang Pak masih banyak yang kelaparan Pak ya ini yang saya jadi marah Pak Jakob karena apa seolah-olah semua bilang oh kalau Papua lepas kita nah buktinya Papua masih ada 60 tahun kalian kelola Papua mana hasilnya rakyat Indonesia juga tidak ini orang-orang Papua sendiri juga tidak mendapatkan apa-apa tidak disejahterakan nah sekarang kemana itu uang-uang semua itu itu yang saya maksud Pak Jakob jadi jangan salah paham bos ya ini yang saya maksud saya sebagai anak bangsa Indonesia saya orang Indonesia nasionalisme saya kuat sekali Pak Jakob saya bilang saya cinta negeri saya Indonesia saya Indonesia nah tapi saya juga setuju kalau saudara-saudara saya orang Papua bisa menikmati kemerdekaannya dengan baik asal baik-baik dan asal itu betul-betul menjadi keinginan semua pihak di Papua dan memang bisa buktikan semacam kompetensi kapasitas kemampuan ya itu yang saya bilang Pak bahwa kalau kita bilang alasannya karena kalau kita lepas Papua maka kita habis masa depan kita habis saya bilang sumber daya alamnya itu harta karun itu yang menghidupi kita waduh buktinya sampai sekarang 60 tahun Papua ditangani Indonesia rakyat tidak sejahtera sampai sekarang Pak hanya segelintir orang Pak di Indonesia hanya segelintir orang Pak Jakob yang menikmati kekayaan Papua ya jadi sorry-sorry Pak Jakob very sorry brother very sorry saya rumah saya rumah oke silahkan Pak ini cuma kelukusan gak usah ditanggapin Pak biar lewat begitu aja ya ada poin-poin saya harus tampilkan bahan Anda habis itu nanti kita buka sedikit ada banyak teman-teman mau bertanya silahkan Pak Jakob mau tampilkan saya mau tampilkan iya oh maksudnya tambahan Anda menambah aja jadi yang penting saya katakan begini orang Papua beruntung bangsa Melanesia dan bangsa-bangsa mana saja berhak merdeka karena itu dijamin oleh kebenaran yaitu konvenan PBB juga yang mengangkut politik itu ada di piagam PBB 14 September 60 juga yang ada dalam apa University Declaration of Human Rights 48 juga yang ada di South Pacific Commission 6 Februari 47 jadi ada 6 negara di Pacific yang mempersiapkan semua 3 wilayah Melanesia Polinesia dan Indonesia untuk merdeka waktu itu yang Belanda mewakili wilayah gejahannya ada 2 orang yang meneritangani yang hadir dalam apa Pacific Commission yaitu dari Papua diwakili oleh Bapak Malum Markus Bungur Pasifo dan juga yang dari wakil dari Ambon itu diwakili oleh Tuan Pelupesi jadi kemerdekaan kami sudah disiapkan dan semua wilayah-wilayah Polinesia Mikonesis dan Merdeka sekarang hanya tinggal di dalam pemetaan wilayah Melanesia itu bagian timur di Viji sampai dengan Papua Newgir dan Merdeka hanya ada 3 wilayah di Melanesia yang belum mereka di penjajahan artinya itu di dalam cetakan apa kecetakan Melanesia itu ada Papua Maluku dan Pulau Mamora karena wilayah Melanesia paling barat ada di Flores yang timur di Viji selatan ada di New Caledonia yang sudah kita kenal masih di dalam penjajahan atau Prancis sebenarnya yang merugikan mereka bukan Prancis mayoritas Prancis atau Prancis ingin mereka merdeka hanya tadi saya bilang bahwa inisiatif dan aktivitas mereka sendiri itu yang melemahkan mereka beda dengan Bogenfield dan Papua dan saya percaya Maluku juga kalau di kesempatan diarepenin dia pasti merdeka atau Flores tinggal tersedah saudara-saudara saya ini karena mereka khusus Maluku dia pernah punya wakil yaitu Tuan Pelupesi dan Bapak Wongor Kasepo yang pernah hadir dalam PIV atau SOS Pasifik Komisi tahun 40 itulah nilai-nilai kebenaran dalam hukum Indonesia People PP September 2007 menjamin juga alinia pertama Pemukan Nuna 1945 tapi juga dalam hukum Allah saya pikir Bapak Tewus banyak memahami dan juga dalam Al-Quran itu Tuhan Pasal 1 2 di dalam kitab Al-Quran orang selesai kita dari Muslim jadi apa nilai-nilai kebenaran ini menjamin hak kemerdekaan kita sehingga tidak bisa kita tukar pagar yang rusak dengan manusia contohnya pembangunan jalan kemudian kita sudah bergabung Sedeqat atau bangun jalan sudah harus dengan kami atau kasih makanan sebab hak kemerdekaan ini adalah hak yang Tuhan kasih untuk bangsa cara individu keluarga dan kebangsa itu sebabnya saya pikir tidak ada salahnya bagi orang Papua yang menginginkan kemerdekaan dan kami juga percaya bahwa tadi saya katakan ada 4 aktor aktor Tuhan aktor Papua orang Indonesia dan masyarakat profesional Bapak Tewu dan saudara-saudara kami yang lain dari Indonesia adalah aktor yang sangat menentukan kami juga karena keterbukaan dan prinsip kita di dalam menyuarakan hak-hak kebenaran ini itu menjadi bagian penting di dalam umat manusia jadi bukan dalam perjuangan ini saja tapi setiap bangsa yang berdiri untuk menghargai hak-hak sahsi manusia karena itu hak-hak dasar maka dia menghargai dirinya sendiri dan saya percaya ada saudara-saudara kita dari Indonesia yang bersuara lantang untuk kita termasuk Bapak Pastor dan ada saudara-saudara lain di Papua itu banyak orang Indonesia ada orang Buton ada orang Makassar ada orang Manado ada orang Batak yang juga sangat terhati terhadap perjuangan ini sehingga kita saya setuju bahwa kita tidak katakan bahwa orang Indonesia penjaja tapi kebijakan negara yang salah itu yang kita menekan tadi saya katakan bahwa semua bangsa mulia yang terhadap Tuhan disebabnya sebagai anak-anak Tuhan inilah tempatnya untuk kita berbicara dengan santun dengan sangat menghormati dan juga tentunya ada hal-hal kritis yang perlu kita tanggapi dan kita klarifikasi dengan sangat menghormati pertanyaan-pertanyaan kira-kira begitu Bapak Pastor hormat setuju Bapak jadi sebagian besar yang sebenarnya kita sudah bicara itu saya kalau lihat sudah termuat di paper Anda sebenarnya ya walaupun ada hal-hal seperti tadi pembiayaan pembiayaan yang diberikan oleh PBB untuk Indonesia membangun Papua selama 25 sampai 30 tahun itu salah satunya dipakai bukan untuk rakyat Papua secara langsung tapi kemudian pembiayaan transmigrasi ya yang notabene tanda kutip justru mempersempit lahan kerja orang Papua sendiri tanahnya sendiri ini contoh karena itu keluhan beberapa orang ya karena transmigrasi tidak menghasilkan dampak untuk pembangunan atau apa namanya perkembangan masyarakat Papua sendiri ya tapi justru disana sebagai semacam strategi politik teritorial untuk Indonesia dalam beberapa tulisan-tulisan seperti Dr. Socrates punya tulisan ya dan yang yang kedua ternyata dana-dana itu dipakai untuk pembelian persenjataan-persenjataan modern TNI ya itu ada di Anda mau tampilkan lebih bagus Anda yang tampilkan saja untuk bicarakan Pak supaya poin-poin mana yang Anda mau tampilkan silahkan dibicarakan nanti saya akan coba pandu dari sini halaman-halaman berapa misalkan yang Anda mau ditampilkan seperti itu ya oke Pak saya tampilkan dulu Pak ya dan sebaiknya mungkin apa namanya biar saya close camera nanti biar Bapak saja yang kelihatan supaya lebih fokus tapi saya bekerja untuk membantu Anda menampilkan slide-slide yang Anda butuhkan oke ya Pak iya iya saya mau coba saya mau iya iya jadi disini kita lihat dari jumlah penduduk di jaman Belanda itu iya berapa mau mulai saya pikir saya lebih cenderung berkisar pada kegagalan otonomi 1 dan otonomi 2 karena itu iya berapa ini kita mulai ya itu sudah ya ya jadi disini kita lihat bahwa mungkin sebelum itu naik ke ke atas lagi judulnya itu apa penyelewengan ya penyelewengan serius ya jadi disini saya hanya segala sudah banyak dibahas hanya ini mengarah pada apa resolusi ke mana ya resolusi 2504 sehingga saya lebih cenderung melihat pada itu kalau tidak salah halaman 1 2 3 halaman 10 halaman 10 halaman 10 ya oke ini penyelewengan serius ya ini penyelewengan serius terhadap silahkan 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 ya jadi disini kita lihat bahwa mandat yang diberikan oleh pihak PB kepada Indonesia itu ternyata diselewinkan di mana biaya yang di di drop oleh Bank Dunia lewat Bank Asia untuk pembangunan Papua baik pembangunan manusia dan pembangunan fisiknya itu digunakan untuk membiayai program transfigurasi secara besar-besaran ke Indonesia ke Papua yang kedua operasi militer seperti yang ada di flyer kita ini itu bayangkan mulai dari N61 yang disebut dengan operasi khusus untuk penanganan apa pemenangan PPERA N69 kemudian nanti ada operasi sebelum PPERA itu ada operasi Jaya Wijaya N61-N62 kemudian N61-N69 ada operasi dengan nama macam-macam Jaya Wijaya Sadar operasi Wisnamurti operasi KOTEKA operasi Pamungkas dan sebagainya sampai tahun 1998 jadi kita lihat bahwa ini hasil daripada biaya yang di drop oleh Badan Dunia dan dipakai oleh pihak pemerintah Republik Indonesia ya lanjut lanjut ke halaman berikut ya ini Otsus Jirid 2 kita lihat bahwa banyak dijelaskan bahwa ini laporan dari pusat ini BPS pusat Jakarta bahwa ada laporan bahwa Jakarta menerob keuangan untuk bantu Papua tapi dalam catatan laporan Jakarta itu dan bukanlah hasil lagi itu sudah ada di berbagai LSM yang ada di Indonesia termasuk pihak peminta daerah sendiri biaya yang di drop oleh peminta pusat untuk membangun Papua selama 20 tahun Otsus itu 94 triliun sedangkan yang keluar dari Freeport itu adalah 200 triliun nah kita lihat pajak saja itu kantornya ada di Jakarta sehingga bayar pajaknya Jakarta kenapa bukan saja di Freeport di daerah Timika sana kemudian selama 20 tahun itu provinsi Termiski nomor 1 2 dan 34 provinsi itu provinsi Papua dan Papua Barat ini laporan BPS 2017 sampai 19 kematian bayi meningkat secara dramatis itu laporan juga dari BPS itu 2002 itu terdapat 56 kematian dari setiap seribu bayi kemudian 2017 itu dia meningkat menjadi 257 dari seribu bayi kemudian angka kematian ibu meningkat menjadi 30% 2019 305 kematian ibu yang melahirkan per seribu ibu harga parang pun juga sama di Papua khususnya daerah Wamena dan sekitarnya itu 500 ribu satu semen itu 500 sampai 1,2 juta harga minyak harga semen di Jakarta 60 ribu bahan bakar di Papua 40 ribu di wilayah Jakarta Papua Jawa dan sekitarnya 6.500 lanjut kita lihat di sini juga jumlah penduduk Papua di zaman Belanda sampai terakhir Belanda angkat kaki 62 itu jumlah penduduk Papua itu 99% populasinya tapi 2010 laporan dari baik dari para riset dari Sydney University juga dari Indonesia itu penduduk Papua menjadi 30% dan pertumbuhannya itu 1,84% sedangkan para pendatang 10,5% jadi diperkirakan 30 tahun mendatang atau 15 tahun mendatang populasi Papua akan berkurang 15% selama 50 tahun selama ya 50 tahun otonomi Papua masih berada dalam indeks pembangunan Malaysia artinya berikut berikut ya ini kita lihat bahwa ini hasil kok masa dalam pembangunan yang di drop militer 2 tahun lalu itu membuka kesempatan bagi 2000 tentara Otsus Papua dan 2000 polisi Otsus kenapa bukan mempersiapkan 2000 mantri dan 2000 guru-guru untuk Papua bisa disiapkan militer dan polisi lanjut kita lihat bahwa ini hasil bom fosfat tahun 2018 dan ini dilaporkan oleh Saturday newspaper dari Australia dan ini juga dokumen yang kita dapat dari langsung dari lapangan banyak tapi ini salah satu bagaimana pemusnahan dan penganihaan terhadap orang-orang Papua banyak video tapi ini salah satu contohnya lanjut ya kita lihat ini sumber sumber makanan flora fauna makhluk yang ada disini bisa bukan bisa cuma hancur apakah orang Papua bisa minum itu makan itu minyak kelapa sawit itu saya pikir tidak ini lihat saja kerusakan luar biasa lanjut ya ini kita lihat kerusakan fisik daripada alam Papua jadi bukan manusianya saja tapi makhluk hidup yang ada di sekitarnya terlancam punah ini tidak mungkin akan diperbaiki di dalam waktu 50 tahun kecuali mungkin menjadikan kolam kolam renang mungkin bisa atau swimming pool itu dan untuk memperbaiki ini membutuhkan waktu yang sangat lama lanjut ya upaya menyelamatkan seluruh wilayah tanpa kebarat manusianya dan seluruh makhluknya di dalam yang ada dalam Papua harus pisah dari negara Republik Indonesia dan menjadi sebuah peminta negara yang berdaulat prinsip ini kita mendapat inspirasi dari sisi keimanan bahwa alangkah ilahnya kita gunakan cara Lord dan Abraham ialah kita memisah bukan saling mempermusuhan supaya jangan saling membunuh tapi saling membantu ada empat penentu kemerdekaan kehendak Tuhan inisiatif dan ternyata dari orang Papua dukungan orang Indonesia dan juga masyarakat periswa lanjut ya tadi Bapak katakan bahwa dari mana ada kekuatan ya kita lihat dari tahun 2018 2019 ini kekuatan people power yang ada ini itu mereka bergerak mulai dari Papua sampai Indonesia ada saudara kita di Indonesia rohaniawan ada perempuan pemuda pelajar mahasiswa injil lokal regional intusnal dukungan dari saudara kita Indonesia mereka ini adalah kaki kekuatan kami dimana bukan saja untuk orang Papua karena fungsi mereka hanya terbatas pada menyuarakan nilai-nilai kebenaran menyuarakan keadilan perdamaian dan perlindungan itu sebabnya kaki people power adalah sebuah wadah perjuangan yang sangat luar biasa status posisi mereka sama dengan hamba Tuhan sama dengan badan-badan hak-khasisasi manusia sama dengan HAM dan lebih daripada itu nurani mereka atau bicara tentang perlindungan dan penghormatan terhadap hak manusia itu kaki people power sedangkan kaki politik itu yang tadi Bapak bilang bahwa memang kami terorganisir kami sudah saya politik kami sudah punya saya diplomat kami punya saya intelligence kami punya saya kombatan dan semua berada dalam satu komando dan bekerja dan koordinasi soal taktik dan strategis kerja itu itu urusan masing-masing yang ini kita tidak bisa dijelaskan karena itu ada dalam etika perjuangan kami yang tidak bisa dijelaskan dan lanjut ya unsur pendidikan negara pemerintah sementara Papua Barat ULV di bawah Presiden Tuan Benny Wenda dan Tuan Perdana Menteri Waromi dan para menteri kabinet yang ada di dalamnya kami telah bekerja dengan maksimum dan kami boleh perlihatkan kepada dunia dan juga kepada pihak pemimpinan Indonesia dan pihak rakyat kami bahwa pemenuhan memilikan negara syaratnya sudah dipenuhi oleh semua unsur perjuangan yang bersatu dan bergabung di dalam pemerintahan sementara ULV dan ini begini bisa angkat sedikit dari bawahnya ya jadi disini kita bahwa konvensi video 1933 itu bisa kita akui bahwa berbagai organisasi dari 60-an sampai terakhir itu hanya ada di sampai di tiga wilayah rakyat pemerintahan tapi empat ini belum ada dan itu yang dipenuhi oleh pemerintahan sementara ULV sehingga sekali lagi bahwa tidak ada perbedaan di antara semua organisasi perjuangan dari tahun 60-an sampai hari ini karena semua merupakan satu kesatuan yang memungkinkan kami pemerintahan sementara untuk melanjutkan mendapatkan dua poin hati sehingga tetap penghormatan dan penghormatan kami dari semua organisasi perjuangan Papua dari tahun 60-an sampai hari ini itu berada pada posisi dan memiliki kualitas perjuangan yang sama dan terhormat kemudian di Supra Regional kami sudah mendapat dukungan dari MSG 2015 lanjut dari Supra Regional naik terus Pak sebentar sebentar sebelum melanjut Pak saya ingin tambahkan bahwa apa yang ini ada bahkan dari penelitian Ibu Koni pengamat politik Indonesia ini pengamat militer Indonesia itu Anda punya legitimasi cukup luas ya karena beliau sendiri mencatat bahwa Anda juga diakui oleh PBB dan negara-negara ini regional dunia ini nah apakah Anda punya keanggotaan di PBB Pak belum kami belum punya tetapi kami sedang menuju ke sana jadi saya jujur saja bahwa sasaran kami KPB secara informal kami sudah dapat dukungan karena sudah pemilih syarat hanya tinggal langkah berikut itu saya tidak bisa jelaskan karena itu ada di bawah WB Presiden kami dan Perdana Menteri saya hanya sebatas syarat yang kami punya sedangkan yang menyangkut kebijakan tertinggi sampai ke tingkat itu ada di bawah kebijakan Presiden Tuan Wenda dan Perdana Menteri Tuan Perdana Menteri Waromi saya hanya bisa menjelaskan apa yang Jakarta sudah tahu apa yang masyarakat dunia sendiri tahu sehingga pihak masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Papua termasuk Pemintaan Indonesia harus tahu bahwa cepat atau lambat kami tidak perlu perang sebab yang menyerahkan Indonesia yang masuk ke Papua adalah kebijakan global dan kami akan cabut itu segera bagaimana dengan Parlement Inggris saya dengar juga Parlement Inggris Parlement Eropa Anda ada wakil di sana kami sudah punya wakil 27 negara resmi di sana itu ada di situ Uni Eropa itu 2021 resmi oke berarti sebenarnya persyaratan untuk pendirian negara itu Anda selain dapat sponsor yang begitu luas dari negara-negara regional dan juga negara-negara yang bergabung di PBB dan punya memenuhi 5 persyaratan yang bahkan melebihi dari negara-negara lain yang bisa berdiri hanya 3 unsur ini wilayah, rakyat, pemerintahan tapi Anda memiliki ini semua ini luar biasa yang berikut yang berikut penerita sementara Papua Barat atau ULP lewat badan-badan dunia yang bukan rahasia lagi sehingga tahun lalu bulan November Amerika Kanada termasuk 3 negara Eropa Timur Australia New Zealand dan beberapa negara Pasifik termasuk Timur Tengah dan Amerika Latine mendesak Jakarta untuk membuka peluang supaya PBB masuk karena sudah didorong dari tahun 2015 Jakarta tidak berani untuk izinkan mereka masuk seharusnya kami dari pihak Papua sangat menunggu agar biarlah pihak PBB ini diizinkan masuk supaya kita menghentikan saling menyalahkan hari ini saling pembunuhan antara tentara Indonesia dan pasukan kami itu sangat membuat kita sama-sama sedih tapi apa boleh buat itu dua kembatan yang memang harus berlawanan seperti apa yang Bapak Ponto katakan tidak ada pilihan hanya peran tapi bagi saya kenapa tidak kita lewat jalur yang sangat terformat supaya jangan kita menjadi bodoh dan tolong seperti Indonesia dan Belanda berperan 350 tahun tapi toh Indonesia menahan juga kan Timur yang tadi dianggap timur menahan mereka juga kemudian sama-sama bersahabat tapi ingat kebelakangan bahwa ada keteluhan dan kebodohan di dua bangsa ini sehingga akhirnya apa saling membunuh tapi terakhir harus duduk sama-sama tapi ini kan menurut manusia yang punya akhlak Tuhan sebaiknya kita menyelesaikan cara terorongan supaya berkati itu dia mengalir jadi kami kami ingin supaya APB masuk sehingga sana akan menunjukkan etikat baik Indonesia kepada kami dan juga dunia bahwa Indonesia memiliki etikat baik untuk proses penyelesaian ya kemudian banyak yang bertanya prioritas kami KMSI tentunya kami wajib menjadi anggota penuh karena kami adalah keluarga besar Melanesia yang bersama-sama dengan saudara kami Polinesia dan Kronesia sehingga di dalam sub-regional Melanesia Papua berhak untuk menjadi anggotanya justru kita dari Maluku Flores pun juga berhak kalau nanti mereka ingin untuk menerolong penyelesaian peluang besar untuk mereka tinggal bagaimana mereka mau menginisiatif dan aktivitas mereka untuk menuju ke sana jadi Papua penting sekali lewat UMV itu prioritas kami ke sana sebab lewat cara ini kami percaya bahwa akan menguruskan kami ke PBB terlebih untuk mengintentikan saling bermusuhan antara kami dengan pihak Jakarta karena kami perlu pihak ketiga yang menyembatani proses penyelesaian ini sehingga biarlah semua berjalan dengan cara yang terhormat artinya kami rindu supaya penyelesaian kami ini bisa terlaksana sehingga kedua-duanya mendapat tempat yang mulia dan terhormat di mata dunia ya hipotesis atau jawaban sementara jika pemerintah negara Republik Indonesia menjunjung tinggi nilai kebenaran berdasarkan isi konstitusi Pancasila dan dunia pekerti mulia yang sudah dimiliki oleh orang Papua sendiri artinya maksud saya ketika pemerintah Indonesia menghargai isi daripada konstitusi dan Pancasila maka mereka pasti memiliki akhlak yang tinggi untuk juga mengakui dan merestui kemerdekaan orang Papua yang kedua bila empat aktor yang tadi itu mereka bisa bekerja sama dengan harmonis maka pasti terwujud kemerdekaan Papua secara damai kecuali kalau satu diantara empat aktor yang kedua itu tidak aktif maka kekerasan yang sedang terjadi itu kemungkinan dia akan berlanjut tapi sekali lagi saya percaya bahwa kalau empat aktor ini bisa bekerja harmonis maka perwujudan damai itu pasti hadir dan yang ketiga resolusi PB nomor 2504 bisa dibatalkan lewat mekanisme PBB ketika hadir bukti-bukti fakta yang meyakinkan anggota PB bahwa NKRI gagal melaksanakan resolusi tersebut maka pasti dengan terhormat lewat mekanisme PBB kekuasaan NKRI berakhir dan tidak berlaku lagi di seluruh wilayah tanah Papua nah lanjut menutup kesimpulan meminta sementara YWP yakin dan percaya bahwa bila NKRI memiliki dekat luhur mulia bersedia duduk bersama-sama pihak Papua YWP di bawah supervisi PBB menyelesaikan status politik Papua dengan jalan damai yang bermatabat maka keduanya akan keluar sebagai pemenan bersama dan pasti menerima berkat Tuhan yang berlimpah namun bila pihak NKRI berkeras lewat prinsip mempertahankan sejengkal tanah wilayah Indonesia hingga titik darat penghabisan maka biarlah keindah Tuhan yang jadi terhadap siapakah yang Tuhan berpihak lanjut saran adalah sangat mulia negara Indonesia menyerahkan hak mereka milik orang asli Papua yang dijamin nilai-nilai kebenaran yang dianut NKRI dan juga dianut oleh pihak masyarakat dunia dan berikut tidak perlu melanjutkan ketakutan dan kekhawatiran NKRI terhadap apa yang tadi saya sudah bicara bahwa di media Jakarta itu mereka katakan bahwa masa depan Indonesia ada di Papua itu bukan saya yang bicara tapi itu dokumen yang kami punya bahwa Jakarta merasa khawatir melepaskan Papua karena menganggap melepaskan Papua itu segala-galanya bagi Indonesia hilang padahal itu sebenarnya pandangan yang salah sehingga kami meyakinkan Jakarta bahwa jangan khawatir soal itu yang menyangkut hutan luar negeri yang menyangkut penduduk Indonesia ada di Papua termasuk soal kemiskinan tentunya sudah ada dalam pemerintahan pemerintah sementara Papua atau UMP tentunya ketika Jakarta menyerahkan hak pemerintahan kami dengan secara yang bermertabat tentunya kami pun juga pasti mengatur hal-hal yang menyangkut masa depan Indonesia di kedua-belah pihak itu dengan cara yang bermertabat kemudian penutup kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak dapat dikalahkan berbahagia orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah terima kasih amin wah luar biasa baik Bapak inilah proposal kalau saya anggap ini proposal untuk membujuk mengetuk hati pintu para penentu penentu di Indonesia kebijakan di tingkat politik pengambilan keputusan decision maker saya sendiri secara pribadi menginginkan supaya penyelesaian masalah Papua tidak dengan moncong senjata dan pertumpahan darah tetapi bisa ditempu mekanisme yang paling bermertabat ini yang saya akan jawab pertanyaan Anda Indonesia maunya apa kalau saya bisa mewakili orang Indonesia yang bersetuju dengan saya yang tidak setuju dengan apa-apa dan saya tidak wakili pemerintah tapi kalau Anda tanya Indonesia maunya apa ya kita maunya supaya semua penduduk dunia ini dari berbagai bangsa suku kaum dan bahasa hidup dalam perdamaian dan kalau ada hal-hal perbedaan-perbedaan soal suku agama ras dan antar golongan kita dapat bangun komitmen bersama untuk menjaganya supaya sikap toleransi dan saling hormat menghormati itu mewarnai penduduk bumi karena dari dulu Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam segala kelimpahan anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan hanya yang menjadi penghalang kadang-kadang kerakusan-kerakusan individual dan kelompok-kelompok yang ingin menguasai hajat hidup orang banyak jadi bukan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak tetapi justru individu-individu kelompok-kelompok tertentu itu pandangan saya sehingga kalau Pak Jakob tanya dan orang-orang tanya apa maunya Indonesia saya maunya kita membicarakannya dengan baik dan paling terhormat tanpa perang kalau saya Pak kalau saya kalau saya presiden saya akan lebih bermartabat kalau saya mengundang semuanya dan duduk bersama tidak usah bicara referendum dulu kita berbicara dari hati ke hati dan mengatur sebaik-baiknya bagaimana model kemerdekaan yang Anda mau dan bagaimana itu bisa diberikan difasilitasi dan bagaimana komitmen-komitmen yang akan diberikan kalau kami memberikan kalian kesempatan untuk merdeka karena salah satu persyaratan kemerdekaan itu dari empat yang saya pahami Pak yang pertama Anda yang paling terhormat ketika penjajah atau kolonial atau yang menguasai bangsa itu tertentu seperti dulu Belanda menguasai Indonesia menjajah Indonesia dan Belanda menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai negara dekolonisasi untuk bisa merdeka begitu pun dengan Papua dan yang lain-lain yang dibawa Belanda waktu itu kedua ya melalui referendum tapi referendum kita coret karena kita tidak punya lagi pasal referendum yang pertama itu saya sudah katakan itu niat baik dari pemerintah Indonesia dengan DPR RI ya untuk membicarakan bagaimana kita melepaskan baik-baik Papua ketiga ya ya itu ya memang dengan perang artinya peperangan itu yang akan mengundang PBB sebagai wasit untuk melerai pertikaian Papua dan Indonesia ya dan kemudian pasti dipaksa untuk duduk berunding ya perundingan ini sebenarnya tidak perlu melalui perang kalau misalkan mau tapi kalau tidak mau seperti analisis militer dari Pak Suleman Ponto ya apa boleh buat tapi saya sangat menyayangkan kalau sampai Indonesia memaksakan perang ini karena justru itu yang akan lebih mempercepat Papua lepas dalam analisis buku jangan lepas Papua yang dikatakan oleh Bapak Suleman Ponto dan yang keempat yaitu ada hal-hal yang mungkin orang-orang intelektual tidak mau mengakui ini tapi saya orang yang bertuhan saya percaya Tuhan punya seribu satu cara dan itu yang disebut dengan miracle ketika manusia mengeraskan hati Tuhan punya cara kalau memang Papua harus merdeka Tuhan pasti punya seribu satu cara untuk memerlengkakan kalian tapi kalau tidak terimalah dengan segala kerendahan hati bahwa Anda memang bagian yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Anda adalah bagian dari NKRI dan cuma bagaimana pemerintah membenahi diri mengoreksi diri introspeksi diri agar dapat mengurus saudara-saudara orang-orang Papua ini dengan bijaksana dengan baik untuk kesejahteraan orang-orang Papua sendiri pertanyaan saya terakhir buat Bapak pertanyaan saya memberikan hak para pendengar kita ini pemirsa untuk juga bertanya seperti narasumber yang lainnya Pak pertanyaan saya Pak Jakob kalau misalkan referendum digelar atau apalah jajak pendapat ya kira-kira dari ULMWP ini apakah kriteria dari yang namanya referendum jajak pendapat salah satunya apakah seluruh orang Papua kita tidak bicara orang Papua asli saja orang asli Papua saja OAP tapi kita bicara semua orang Papua yang punya hak civilization di sana itu bisa dikonsertakan atau pandangan Anda bagaimana hanya orang OAP saja atau seluruh orang yang ada di Papua yang punya legalitas kenegaraan seperti kartu tanda penduduk KK dan sebagainya artinya dia orang Papua yang bisa ikut referendum kami mau dengar langsung dari Anda terima kasih untuk pertanyaan ini saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan hal ini karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa kami ada berbagai organisasi perjuangan dimana semua pemimpin-pemimpin akan duduk dan meletapkan bersama masuk di level ini ketika nanti kami sudah ada di bawah supervisor PBB maka di sana akan kita lihat apakah kita tempu referendum karena referendum adalah prinsip PBB yang sangat menghargai etika negara anggota PBB atau menghargai etika bilateral negara anggota jadi tidak mungkin mereka menyetujui hak-hak mereka tanpa kuat sehingga lewat referendum itu tapi itu kita belum masuk ke situ sebab nanti setelah kami ada di bawah supervisor PBB kami akan ikuti kira-kira pengakuan ataupun referendum karena pengakuan adalah sebuah keputusan atau yang disebut dengan harga tawar tertinggi dalam tekan negara contohnya kalau saya berikan contoh kalau nanti kami bisa menang di PBB dalam voting maka negara-negara anggota PBB memfonis PBB bersalah di dalam memberikan peluang kepada Indonesia karena pintunya sudah salah di dalam proses penyelesaian self-government territory wilayah-wilayah terpertuan itu bukan lewat agreement dia lewat self-government territory commission pintu yang kami masuk itu agreement pintunya sudah salah sehingga mulai dari atas sampai di bawah hari ini semua salah pintunya sudah salah yang kedua pelaksanaan PPRA itu di dalam pasal 18D dari New York Agreement itu menyatakan bahwa bebas memilih satu orang satu suara itu kan sudah dipelintir menjadi apa Indonesian practice atau caranya Indonesia sistem perwakilan oke ini saya menjelaskan soal referendum yang ketiga itu resolusi PBB itu diberikan oleh masyarakat dunia jadi kalau Pak Pontong Indonesia kalau mereka tarik oke jadi itu itu kan kebijakan mereka di sana ya nanti masuk lagi ke dalam proses penyelesaian ini saya tidak punya wawinan untuk bisa menjawab apakah jenis orang ini tapi itu nanti menjadi kewenangan keputusan bersama dari semua pemimpin-pemimpin politik yang dulu sampai dengan hari ini jadi itu benar-benar mereka jadi bukan benar-benar saya kira-kira begitu baik Pak Jakob sebelum kita terima teman-teman ikut bergabung saya sudah kasih linknya saya akan bacakan satu artikel sebagai penutup dari diskusi kita ini lalu nanti bisa jadi bahan tanggapan juga dari Bapak maupun dari teman-teman yang akan bertanya izinkan saya Pak untuk bisa membaca artikel penutup ini ya untuk diskusi kita yang khusus membicarakan masalah ini oke teman-teman bisa mulai masuk dengan undangan yang saya beri tapi dengarkan dulu apa yang ingin saya sampaikan dalam artikel penutup ini artikel ungkap fakta sudah mencapai 99% rakyat Papua berkeinginan untuk merdeka kami sekarang mengerti alasan mengapa orang asli Papua menuntut mau merdeka pada 12 Agustus 2020 seorang teman berinisial FF yang secara rutin membaca artikel saya memberikan komentar menurut saya tulisan Bapak sangat bagus dan luar biasa sangat mencerahkan melalui tulisan Bapak sehingga kami bisa mengerti mengapa orang asli Papua OAP menuntut mau merdeka teman yang sama setelah membaca artikel penulis tertanggal 2 Agustus 2020 yang bertopit tirani penguasa Indonesia yang menyebabkan tragedi kemanusiaan terhadap orang asli Melanesia di West Papua selama 59 tahun harus diakhiri dengan solusi referendum yang bermartabat di awasi PBB memberikan komentar berikut komentarnya memang betul sekali tulisan Bapak saya sudah survei setiap mahasiswa OAP yang ada di Sulawesi dan Jawa dan pada umumnya mereka 90% 99% ingin Papua merdeka kami sebagai warga negara Indonesia tetap netral dan tetap menghargai keinginan hati nurani orang-orang asli Papua untuk merdeka semoga pemerintah Indonesia diberikan hati yang bijaksana untuk menanggapi keinginan hati nurani orang-orang asli Papua sehingga masalah di Papua bisa terselesaikan dan tidak terjadi banyak korban lagi ada pula seorang teman yang berinisial SBD pada 12 Desember 2019 memberikan komentar sebagai berikut selama ini saya dan mungkin orang lain juga kebanyakan tinggal di luar Papua hanya mendapat berita dari satu arah saja tapi tulisan Bapak sangat berimbang karena saya yakin Bapak membuat tulisan dengan fakta dan sesuai riset tindakan yang sangat tepat sekali saya sangat setuju sekali kalau kita semua bertindak atas dasar kemanusiaan walaupun keyakinan dan keimanan kita berbeda sekarang saya sangat beruntung bisa berteman dengan Bapak dan dapat menerima berita terbaru tentang kondisi Papua perbandingan keinginan merdeka rakyat dan bangsa Papua pada pelaksanaan pepera pada 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 tidak pernah berubah selama 51 tahun dari 1969 sampai 2020 sekarang ini pada waktu tulisan ini dibuat oleh penulis pada 1969 keinginan OAP yang berkeinginan merdeka 95% dan selama 51 tahun sejak 1969 sampai 2020 sekarang OAP yang berkeinginan mereka telah meningkat 99% mungkin setelah 2023 bisa jadi 99,5% apakah Anda bukti faktor historis memberikan kesaksian tentang kebenaran ini pada Juni 1969 Duta Besar Amerika Serikat mengatakan kepada Dr. Fernando Ortiz Sanz sebagai berikut bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua sumbernya dari mana pertemuan rahasia Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dengan anggota tim PBB Fernando Ortiz Sanz pada Juni 1969 Summary of Jack W. Lidman Report Juli 18 1969 di NAA Duta Besar RI pada waktu itu Sujarwo Condronegoro mengakui banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia sumbernya UNGA Official Record MMX1 paragraf 126 Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada sidang umum PBB tahun 1969 mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendilikan negara Papua merdeka sumbernya UNDOK Annex Annex 1A garing 7723 paragraf 243 P47 Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan rakyat Papua sangat tidak dipercaya ini Fernando Ortiz Sanz mengatakan penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan rakyat Papua sangat tidak dipercaya sesuai dengan laporan resmi alasan pokok pemberontakan rakyat yang dilaporkan administrasi lokal Indonesia dalam hal ini sangat memalukan karena tanpa ragu-ragu penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka sumber ini dari dokumen resmi PBB Annex 1A garing 7723 alinea 243 halaman 47 Peter Sirandan saksi sejarah yang dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk memenangkan PEPRA 1969 pada awal Desember 2009 setelah membaca buku penulis pemusnahan etnis Melanesia memecah kebisuan sejarah kekerasan di Papua Barat tahun 2007 memberikan kesaksian saya tiba di Jakarta 1 Desember 1964 dia bersaksi kepada penulis nanti penulis ini siapa saya akan bicarakan di belakang saya tiba di Jayapura 1 Desember tahun 1964 kata orang ini saya menyaksikan ABRI Angkatan Bersenyata Republik Indonesia yang sekarang TNI Polri menembak mati Eli Ulyov di Bioskop Rex sekarang kantor pos Jayapura itu saya ikut angkat mayat itu dan darahnya tampias ke baju saya kami orang-orang Indonesia benar-benar menipu orang Papua yang mau berkata benar waktu itu kami benar-benar menipu orang Papua kami benar-benar menindas orang Papua kami benar-benar merugikan masa depan orang Papua kami benar-benar tidak menghargai hati nurani orang Papua untuk benar-benar mau merdeka kami mengetahui bahwa pada waktu pelaksanaan PEPRA 1969 itu orang-orang Papua benar-benar mau merdeka saya mengetahui bahwa 100% orang Papua mau merdeka impian dan harapan mereka benar-benar kami hancurkan pada waktu itu saya mendapat hadiah uang sebesar 7 juta rupiah dari pemerintah Indonesia karena saya dianggap berhasil menipu orang Papua dan memenangkan PEPRA 1969 karena itu sekarang saya sangat mendukung perjuangan orang Papua untuk merdeka merdeka ya ditambahin sedikit sebagai tebusan dosa nah ini sumber dari integrasi belum selesai buku dari penulis integrasi belum selesai 2010 halaman 91 sampai 92 ya gereja dan juga dari buku gereja dan politik di Papua Barat tahun 2019 halaman 21 nah lalu juga ada saya bukan bangsa budak kata penulis itu dalam bukunya ABRI sekarang TNI benar-benar merusak dan menghancurkan hati nurani dan keinginan rakyat dan bangsa West Papua yang berkeinginan merdeka sintong panjaitan mengakui seandainya TNI tidak melakukan operasi tempur teritorial di bawah sebelum PEPRA 1969 pelaksanaan PEPRA di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka sumbernya dari sintong penjaitan dalam buku perjalanan seorang prajurit peran komando 2009 halaman 169 kolonel infanteri Supomo memerintahkan referendum di Irian Barat tahun 1969 harus dimenangkan harus dimenangkan perintah kolonel infanteri Supomo sumbernya dalam surat telegram resmi kolonel infanteri Supomo komando daerah militer 17 jenrawasi nomor TR penghubung 20 garing PS garing PS ad garing 196 tertanggal 20 bulan 2 1967 berdasarkan radiogram men garing panget nomor TR penghubung 228 garing 1967 TBT tertanggal 7 bulan 2 1967 perihal menghadapi referendum di Irian Barat tahun 1969 Pada 14 Juli 1969 P.P.R.A. dimulai dengan 175 anggota Dewan Musyawara untuk merauke dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir sumbernya dari mana laporan resmi PBB anek 1 paragraf 189 sampai 200 dinamika dan semangat serta kerinduan hati rakyat dan bangsa West Papua yang tidak pernah padat itu tergambar jelas dengan pernyataan pernyataan ini konferensi perdamaian Papua pada 5 sampai 7 Juli 2011 di auditorium Universitas Centrawasi Jayapura yang diselenggarakan jaringan damai Papua JDP dan dihadirkan para pembicara seperti Menko Polhukam Joko Suyanto Gubernur Papua Kapolda Papua Pangdam 17 Centrawasi Uskup Jayapura Dr. Leo Labalajan OFM Dr. Tony Wanggai Pendeta Dr. Benny Giai dan saya sendiri peristiwanya adalah begini pada giliran Pangdam 17 menyampaikan materi dimulai dengan permintaan kepada para peserta konferensi Saudara-saudara saya coba melafalkan gaya Pangdam berbicara pada waktu itu saya coba menjiwai tulisan ini Pak Saudara-saudara kalau saya sebut Papua saudara-saudara peserta menyawuk dengan kata damai tiga kali damai 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 pembicara sebut Papua dan peserta jawab merdeka 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 tiga kali ini kalau saya Pangdam waktu itu saya akan marah besar karena apa yang saya perintahkan tidak diikuti oleh orang-orang Papua ini menggelikan juga tulisan ini saudara-saudara kalau saya sebut Papua kalau saya sebut Papua saudara-saudara peserta menyahut dengan kata damai 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 tiga kali pembicara segera menyebut Papua dan peserta menjawab merdeka 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 sampai tiga kali pada tujuh belas sampai sembilan belas Oktober 2011 Pendeta Martin Luther Wanma dan saya mengadakan pertemuan dengan rakyat Manokwari di Gedung Ibadah Jemaat GKI Fata Manokwari untuk kami berdua memberikan penjelasan hasil pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Dr. Bambang Susilo Yudhoyono di Cikeas pada 16 Desember 2011 sebelum kami berdua menyampaikan penjelasan saya mengajukan pertanyaan saudara-saudara siapa-siapa yang mau merdeka di atas tanah leluhur orang-orang Melanesia responnya ialah semua rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak dan angkat tangan dan mengatakan merdeka 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 yang tidak ikut berdiri pada waktu itu ada tiga orang PNS pegawai negeri sipil salah satunya sekretaris daerah Kabupaten Manokwari karena takut dipecat pada 20 Januari 2012 pertemuan dengan rakyat disorong dengan misi yang sama pada pertemuan itu yang memiliki yang mewakili dan rem dari Korem 181 Garing Praja Firatama PVT sorong hadir dan Kapolres dari Kapolres sorong juga hadir saya mengajukan pertanyaan yang sama yaitu saudara-saudara siapa-siapa yang mau merdeka di atas tanah leluhur orang-orang Melanesia ini responnya ialah semua rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak dan angkat tangan dan mengarahkan merdeka 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 saya gak panjang nyautnya pelek-pelek merdeka 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 kalau panjang agak beda kalau bilang merdeka 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 itu lain lagi pak itu gaya khas Indonesia kalau yang merdeka 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 Papua yang tidak ikut berdiri pada waktu itu yang mewakili dan rem dan kapolres saja jantung persoalannya ialah pada pelaksanaan PEPRA 14 Juli sampai 2 Agustus 1969 penduduk orang asli Papua berjumlah 809.337 jiwa ABRI yang sekarang TNI pilih hanya 1.025 orang ABRI menyiapkan pernyataan dan peserta Dewan Musyawara PEPRA DMP diminta menyatakan setuju untuk tinggal dengan Indonesia logikanya dari total penduduk OAP 809.337 jiwa yang ditunjuk ABRI hanya 1.025 orang berarti OAP yang tidak ikut terlibat memilih dan menyetujui pernyataan yang disiapkan ABRI sebanyak 808.312 orang 14 Juli 1969 di Merauke hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 144.171 jiwa tidak terlibat dalam proses PEPRA itu apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 144.171 orang Merauke untuk memilih Indonesia jawabannya tidak 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan putusan rakyat Merauke 16 Juli 1969 di Jaya Wijaya hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 165.000 orang 165.000 jiwa tidak terlibat dalam PEPRA itu apakah 175 orang itu mendapat mandat atau kuasa dari 165.000 orang Jaya Wijaya untuk memilih Indonesia jawabannya tidak 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan putusan rakyat Jaya Wijaya 19 Juli 1969 orang-orang dipaniyai hanya 175 orang dan 156.000 jiwa belum terlibat dalam PEPRA apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 156.000 orang paniai untuk memilih Indonesia jawabannya tidak 275 orang itu dipilih oleh ABRI bukan putusan rakyat paniai 23 Juni 1969 di FAKFAK hanya 75 orang dan 43.187 jiwa belum terlibat dalam PEPRA apakah 75 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 43.287 orang FAKFAK untuk memilih Indonesia jawabannya tidak 75 orang itu dipilih oleh ABRI bukan putusan rakyat FAKFAK 26 Juli 1969 di Sorong hanya 110 orang dan 75.474 jiwa belum terlibat dalam PEPRA apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 75.474 orang Sorong untuk memilih Indonesia jawabannya tidak 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan putusan rakyat Sorong 29 Juli 1969 di Manokwari hanya 75 orang dan 49.875 jiwa tidak terlibat dalam PEPRA apakah 75.000 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 49.875 orang Manokwari untuk memilih Indonesia jawabannya tidak 75 orang itu dipilih oleh ABRI bukan putusan rakyat Manokwari 31 Juli 1969 di Teluk Cendrawasi hanya 130 orang dan 83.000 jiwa tidak terlibat dalam PEPRA 1969 Apakah 130 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 83.000 orang Teluk Cendrawasi untuk memilih Indonesia jawabannya tidak 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan putusan rakyat Teluk Cendrawasi 2 Agustus 1969 di Jayapura hanya 110 orang dan 81.246 jiwa tidak terlibat dalam PEPRA Apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 81.246 orang Jayapura untuk memilih Indonesia jawabannya tidak 110 orang itu dipilih oleh ABRI bukan putusan rakyat Jayapura dari mana sumber ini Agus Alue Alua Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan 2000 tahun 2000 halaman 76 jadi ini bukunya Agus Alue Alua Papua Barat dengan judul Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan dari uraian pelaksanaan PEPRA 1969 terbukti bahwa Abrilah yang memenangkan PEPRA 1969 bukan orang asli Papua karena penduduk OAP pada tahun 1969 berjumlah 809.337 jiwa dan hanya 1.025 orang dipilih ABRI dan 808.312 tidak pernah ikut terlibat dalam PEPRA 1969 Duta Besar Pemerintah Gana dalam Sidang Umum PBB pada 20 November 1969 memprotes atas keterlibatan ABRI mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat mengapa pertemuan konsultasi dikepalanya oleh Gubernur dengan kata lain perwakilan pemerintah mengapa tidak ada perwakilan rahasia tetapi musyawara terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer sumbernya dari mana dokumen laporan resmi sidang umum PBB agenda item 108 tanggal 20 November 1969 paragraf 11 halaman 2 persoalan 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 yang mendasar ialah tidak ada legitimasi hukum dan dukungan dari rakyat dan bangsa West Papua kepada Indonesia untuk berada di West Papua Indonesia menduduki dan menjajah bangsa West Papua secara ilegal Amiruddin Al-Rahab mengatakan perjanjian New York 15 Agustus 1962 dilanggar oleh Indonesia dengan memilih dan mengangkat secara sepihak 1025 orang Papua dan non-Papua sebagai pemilih pada referendum tersebut untuk mewakili 809.337 jiwa penduduk Papua Barat ketika itu ke-1025 manusia boneka itu kemudian ditodong dengan moncong senjata untuk memilih 100% agar Papua Barat tetap menjadi bagian dari Indonesia sistem one man one food satu orang satu suara yang biasanya digunakan di dalam setiap pemilihan sama sekali diabaikan oleh Indonesia semua pasal-pasal dalam perjanjian New York yang menyangkut hak-hak rakyat Papua dilanggar oleh Indonesia sementara itu Indonesia melalui TNI tentara nasional Indonesia yang telah menduduki Papua Barat sejak 1 Mei 1963 melancarkan aksi kekerasan dengan mengintimidasi menghilangkan dan membunuh rakyat Papua sebelum pelaksanaan PEPRA 1969 dan setelah itu hingga sampai hari ini kemenangan Indonesia 100% melalui PEPRA 1969 adalah tidak wajar karena kemenangan mutlak tidak pernah dikenal di dalam praktek pemilihan demokratis sumbernya dari mana makalah pertemuan Aceh Papua Timor Leste mencari penyelesaian damai atas konflik Papua dikutip dalam buku saya yang berjudul Bukan Bangsa Budha tahun 2012 halaman 2015 fakta dan dinamika tuntutan rakyat dan mahasiswa Papua menolak pemberlakuan otonomi khusus jilid 2 dan menuntut kemerdekaan dan kedaulatan penuh sangat rasional dan realistis sesuai dengan yang sudah dijabarkan dalam artikel ini dan juga fakta selama 20 tahun pelaksanaan OTSUS 2001 Ustaz Saiful Islam Al Payage Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Papua pada 27 Juli 2020 mengatakan ini Ustaz Saiful Islam Al Payage ya mengatakan begini selama OTSUS diberlakukan selama 20 tahun di Papua telah gagal sejahterakan orang Papua dan juga telah gagal mengindonesiakan orang Papua faktanya orang Papua susah diindonesiakan bukti bahwa OTSUS gagal indonesiakan orang Papua adalah adik-adik saya mahasiswa mahasiswa kita baik di Universitas Cendrawasi baik di Jogja Manado Surabaya pokoknya seluruh Indonesia meneriakan supaya bisa dari NKRI padahal tujuan OTSUS itu untuk meredam suara-suara ini tapi setelah 20 tahun itu ya ini tidak meredah suara itu tetapi justru nyatanya hingga OTSUS akan berakhir ini isu memisahkan diri dari NKRI ini tambah tambah meningkat dalam melihat persoalan serius ini Dr. Adnan Buyung Nasution SH pernah mengatakan keprihatinannya tinggal soal waktu saja kita senang atau tidak senang mau atau tidak mau akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan kita sendiri bangsa ini bangsa Indonesia dari awal sumbernya dari mana detik news 16 Desember 2011 luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia adalah empat pokok akar masalah Papua Pemerintah Republik Indonesia harus menyelesaikan empat akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pekatauan Indonesia LIPI yang tertuang dalam buku Papua Roadmap Negotiating dan past improving the passion of securing the future 2008 yaitu yang pertama sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia dua kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian ketiga diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua di tanahnya sendiri empat kegagalan pembangunan meliputi pendidikan kesehatan dan ekonomi rakyat Papua sebagai kesimpulan artikel ini saya mengutip dari Dr. Bernarda Metrai dalam bukunya yang berjudul Nasionalisme Ganda Orang Papua dengan tepat menggambarkan kegagalan pengindonesiaan orang asli Papua yang penting untuk dicermati adalah penggunaan bahasa Melayu di Papua sejak kehadiran gereja dan pemerintah Belanda di Papua bahasa Melayu bukanlah sarana atau bibit yang tepat untuk membangkitkan keindonesiaan bahasa Melayu digunakan hanya sebagai media komunikasi dan bukan sebagai sarana membangkitkan keindonesiaan pada diri orang Papua yang tergorong ras Melanesia sebaliknya penggunaan bahasa Melayu justru menyatukan orang Papua dari berbagai kelompok etnis dan memperkuat jakih diri mereka sebagai orang Papua masyarakat Papua di berbagai tempat dapat memahami kondisi yang berlangsung di Papua melalui bahasa Melayu bukan bahasa Belanda atau bahasa lokal baik dalam percakapan sehari-hari maupun media masa berupa radio surat kabar dan majalah 2012 jalan penyelesaian yang lebih bermanfaat dan berprospek keadilan dan kedamaian ialah pemerintah RI bersama-sama dengan ULMWP dan berbagai faksi pejuang kemerdekaan duduk setara dan berunding tanpa syarat dimediasi pihak ketiga yang netral sebagai contoh pemerintah RI menjadikan GAM Aceh sebagai mitra dialog damai pada 15 Agustus 2005 di Helsinki ini tulisan dari Itawahyupurom Kamis 13 Agustus 2020 penulisnya 1. Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua 2. Anggota Dewan Gereja Papua WPCC 3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik PCC 4. Anggota Aliansi Baptis Dunia BWA Penulisnya adalah Bapak Doktor Sokrates Sofian Yoman Saya hanya membacakan ini dan jujur saya terkejut terharu jengkel marah dan semua perasaan berkecamuk dan semua saya gak bisa bilang apa-apa saya hanya bisa melihat dan hanya berserah jadilah gandakmu ya Tuhan Amin ho ho o o ho o luar biasa teman-teman yang mau masuk silakan sebelum masuk Pak Pak Jacob artikel Pak Sokrates ini saya baca dan saya terus terang terpukul malu terhadap bangsa saya sendiri Maksudnya bukan bangsa saya, saya malu Saya bangga jadi orang Indonesia Pak Tapi saya malu terhadap pemerintahan saya yang Feodalistik Licik Ya dari tahun itu Mungkin sekarang sudah mulai lebih baik Ya tapi Tahun-tahun itu Amat sangat Tidak dapat dibanggakan Kebijakan politik yang Melanggar semua prinsip kemanusiaan Dan hak-hak asasi manusia itu sendiri Oke Apakah Anda mau benarkan Atau protes atau ada sesuatu yang Anda mau tambahkan Dari artikel Dr. Yomani Sudah sangat Sudah sangat benar Karena beliau Menyampaikan Data, fakta yang Bisa dipertanggungjawab Karena saya sendiri juga alami Situasi itu di masa Memasuki kanak-kanak Ke masa remaja Anda kenal Anda kenal Dr. Yoman Pak Sangat kenal Ambat Tuhan yang luar biasa Yang banyak Menasihati Perjuangan ini Supaya kita berjalan Dengan memperhatikan Semua pihak Kita menyangkut Pihak Indonesia Maupun pihak Papua Sebagai umat Tuhan Jadi beliau adalah pemimpin Papua yang luar biasa Dan sangat berhikmat Dan Saya sangat gembira mendengarkan Apa yang beliau pesan Karena itu adalah sebuah Informasi dan pesan Profetik yang perlu kita hargai besar Luar biasa Bapak Pendeta Dan Puji Tuhan Oke Pak Saya undang Otis Simo Piaref Yang sudah bergabung dengan kita Dan mungkin ada hal yang dia mau tanyakan kepada Bapak Ya Oke Pak Otis Selamat malam Shalom Shalom Selamat malam Waktu Indonesia ya Waktu Belanda Selamat siap Bapak di Belanda sekarang? Ya Oke Sementara Anda lihat dari awal Atau potong tengah Atau dimana Bapak Terus apa pendapat Anda? Silahkan Dari awal Oh puji Tuhan Terima kasih Pertama terima kasih Pak Pendeta Untuk terus memfasilitasi orang Papua Untuk Menginformasikan Rakyat Indonesia Tentang perjuangan Papua Untuk merdeka Terima kasih Adek Tuhan Yaakob Sama-sama Lantrakan Senior Hormat Lantrakan Semoga Sangat salut Sangat salut Untuk pemaharannya Materinya Tukup bagus Dan Saya berharap Ruang ini Kita terus Gunakan Untuk Memberikan pencerahan Kepada Rakyat Indonesia Dan saya juga berharap Agar pemerintah Indonesia pun juga Bisa Datang dan Berdialog Lewat media ini Dengan Rakyat Papua ya Sehingga Dialog itu Dapat dimulai Di ruang-ruang Seperti ini Pada tingkat Nasional Indonesia ya Untuk mencari Solusi terbaik Untuk mencari Akar Permasalahan Papua Sehingga Kita berharap Akar Permasalahan itu Bisa tercabut Dengan adanya Dialog-dialog Yang sudah mulai Dilakukan Entah Langsung Atau tidak Langsung Tidak langsung Dalam hal ini Melalui media Yang sekarang Dirancang Dan dijalankan oleh Pastor New Jadi Kemarin Berapa hari lalu Ketika Pastor Menjalankan Satu edisi Khusus Yang Berjudul PP Raya Apa itu Penyarapan Pendapat Rakyat Pendapat Di sana Bahwa Media Yang sekarang Diatur oleh Pastor Adalah Media Media Antara Rakyat Papua Dengan Rakyat Indonesia Jadi People to People Dialog Dialog Antara Rakyat Dengan Rakyat Kita Belum Berdialog Dengan Pemerintah Indonesia Tapi Bisa Dimulai Dialog Itu Bisa Dimulai Antara Rakyat Dengan Rakyat Dulu Diharapkan Bisa Meningkat Antara Rakyat Papua Dengan Pemerintah Indonesia Dilakukan Di sana Dulu Di Indonesia Kalau memang Di sana Tidak ada Jalan keluar Kita Mengharapkan Bahwa Masalah itu Bisa dibawa KPPB Dengan Kesediaan Indonesia Pemerintah Indonesia Dengan Kesediaan Pemerintah Indonesia Masalah itu Harus dibawa KPPB Kalau Tidak Ada Penyelesa Di dalam Indonesia Sendiri Dan Kita Memang Harus Terus Berjuang Karena Saya Sangat Yakin Bahwa Para Pemimpin Perjuangan Papua Merdeka Sudah sampai Di tingkat yang Paling Tinggi Dan Mereka Semua Orang Mereka Mereka Bisa Menarik Gereta Mereka Bisa Menarik Lokomotif Untuk Menarik Gerbong Di belakangnya Untuk Terus Kita Berjalan Ke Depan Saya Berharap Semoga Kita Semua Bisa Mendukung Proses-proses Yang Sedang Dilakukan Oleh Panitia Persiapan KTT KTT ULMWP Nanti Karena Dengan Susah payah ULMWP Sudah dibentuk Dan Diharapkan Bisa menjadi payung Bagi semua Organisasi-organisasi Perjuangan Papua Merdeka Masih ada Beberapa Presiden Yang Belum Masuk Dalam ULMWP Kita Memiliki Enam Presiden Dan Beberapa Presiden Ya Mayoritas Presiden Itu Melara Di luar Di luar ULMWP Kita Harus Bekerja Keras Supaya Para Presiden Ini Bisa Masuk Bersama Dengan Kelompok